Selamat malam Bapak-Ibu semuanya, komunitas pola hidup sehat dan juga mungkin ada komunitas lain yang diundang oleh Pak Jos dari jaringan KG ataupun juga teman-teman yang lain yang mengundang, kita akan seminar mengenai mengatasi kanker dengan nutrisi alam dan antioksidan alam yang kami sampaikan sama Ibu Dr. Olive Indri. Nah, untuk memperkenalkan Ibu Dr. Olive Indri, saya serahkan ke Pak Jos yang lebih mengenal, sudah lama berkenalan, kalau saya baru dua kali Zoom. Silahkan Pak Jos. Baik, ya selamat malam semua teman-teman komunitas PHS maupun member KK Indonesia se-Indonesia, se-Nusantara dan terutama terima kasih juga Pak Jarot dan Dr. Olive yang hari ini sudah bergabung bersama kita untuk sama-sama kita belajar ya, untuk kita mengenal bagaimana mengatasi kanker dengan nutrisi-nutrisi alam. Bapak-Ibu, Dr. Olive ini sudah sering membawakan juga di berbagai acara di KK Indonesia dan secara offline maupun online dan pengetahuan beliau mengenai berbagai macam penyakit dan solusinya itu sudah terbukti dan memang applicable ya. Dan semoga malam ini kita sama-sama belajar dan bisa mendapatkan manfaat dari acara malam ini, ditambah lagi nanti dengan petunjuk-petunjuk dari Pak Jarot tentang olah nafas, pastinya akan membantu kita semua mencegah atau mengatasi kanker dengan nutrisi alam maupun dengan olah nafas yang nanti akan kita belajar. Baik, untuk mempersikat waktu saya mau persilakan Dr. Olive untuk membagikan pengalaman maupun pengetahuannya kepada kita semua dan kita perhatikan, kita simak dengan baik untuk dapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Silakan Dr. Olive, thank you semuanya. Silakan menyimak. Terima kasih Pak Yos. Selamat malam Pak Jarot, selamat malam Pak Yos, selamat malam sahabat PHS dan rekan-rekan Kiki semuanya dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, ya amin Pak Yarot. Perkenalkan, saya adalah Dr. Olive, mungkin tadi sedikit sharing-sharing dari Pak Yos, terima kasih. Tapi malam hari ini saya nggak mau bicara tentang penyakit terlalu banyak nih, karena kita mau bicara tentang nutrisinya. Pak Jarot, yang lebih penting kan bagaimana solusinya ya Pak ya, supaya kita bisa lebih sehat tentunya. Baik, apakah share screen saya sudah masuk rekan-rekan? Sudah ya, oke, baik. Kita mau lihat nih, bagaimana sih kejadian penyakit kanker di Indonesia. Ternyata cukup tinggi, rekan-rekan, sahabat sehat semua. 136 per 100 ribu penduduk dan urutan ke-8 terbesar di Asia Tenggara. Urutan ke-23 di Asia, jadi kita nggak boleh bangga. Ternyata pada pria, itu kejadian tertinggi adalah kanker paru, yang terutama salah satu pencetusnya adalah rokok, dan kanker hati, yang rata-rata terjadinya karena hepatitis B. Sedangkan pada perempuan, itu dominasinya ada pada kanker payudara, dan yang kedua adalah kanker leher rahim. Itu yang tadi mungkin sempat diceritakan oleh Pak Jarot. Jadi, jangan lupa untuk kanker leher rahim, ini kita sudah bisa cegah salah satunya dengan vaksinasi. Nah, kemudian kita mau lihat, bagaimana sih prevalensinya di Indonesia, ini menjadi salah satu perhatian dari pemerintah. Kenapa ini ya, kalau kita lihat ya, dari Kemenkes sendiri sudah banyak membuat pamplet-pamplet, bagaimana sih caranya kita mengurangi resiko kanker. Karena kita sudah termasuk peringkat ke-8 loh tadi ya, sahabat sehat semua ya, kita nggak mau rankingnya naik terus, bisa bahaya nanti. Kita lihat di sini, dari data RISKESDAS, ini terlihat bahwa di Indonesia ini prevalensinya terus mengalami peningkatan hingga tahun 2018. Dan yang tertinggi untuk di Indonesia itu dari D.I.Y. atau Yogyakarta. Ada yang dari Yogyakarta di sini, sehat semua saya yakin ya, yang ada di sini ya. Rekan-rekan Pak Jarot nih, sahabat sehat semua ya. Kemudian ada dari Sumatera Barat dan Gorontalo ya, luar biasa sekali. Ternyata dari pemerintah itu sudah melakukan berbagai pengendalian kanker ya, mulai dari deteksi dini kanker payudara, kanker leher rahim ya, dengan metode sadanis, ifates, ya juga bahkan dengan berbagai program skinning dan deteksi dini, serta kampanye pola hidup sehat ya. Tuh, ada banyak strategi gaya hidup sehat, dari germas, dari kemenkes ya. Harus selalu aktif ya, harus kita beralih ke gandum, nasi merah, hindari makanan yang dibakar, hindari konsumsi terlalu banyak garam dan seterusnya. Tapi nomor satu ada menjaga berat badan ideal. Ayo, yang berat badan yang belum ideal gimana? Ya, ayo kita mau sama-sama sehat ya, kita mulai diet ya. Yuk kita lihat yuk, gaya hidup apa sih sebenarnya yang mencetuskan resiko kanker ya. Yang pertama kita lihat di sini adalah tobeko atau rokok ya. Nah, kemudian yang kedua diet yang tidak tepat ya. Ini kekurangan buah dan sayur, itu paling tinggi ya. Kemudian terlalu banyak daging ya, kurang serat dan seterusnya ya. Kemudian overweight dan obesitas, itu juga meningkatkan resiko kanker. Ya, belum lagi alkohol dan resiko-resiko lainnya ya. Tapi kita lihat, ternyata dari data US National Library of Medicine, di sini terlihat bahwa hanya 5 dari 10 persen loh yang diakibatkan oleh faktor genetik. Nah, sisanya 95 persen ini dipicu karena ada lingkungan dan faktor gaya hidup. Ya, jadi ternyata gaya hidup ini lifestyle does matter gitu ya. Benar-benar berdampak besar ya untuk outcome atau kesehatan kita ya. Nah, kita lihat di sini. Apa aja sih lifestyle factor yang berkaitan dengan menurunnya resiko kanker ya. Jadi, kalau kita lihat di sini ya, fakta menunjukkan bahwa pola hidup sehat itu pola hidup tidak sehat, mohon maaf. Bisa meningkatkan resiko kanker ya. Nah, yang paling tinggi kita lihat nih. 30-35 persen ini karena makanan yang salah ya. 25-30 persen karena tembakau dan 15-20 persen karena infeksi. Tadi ya, ada infeksi dari virus-virus ya yang akhirnya menjadi kanker ya. Sisanya faktor yang lain. Jadi, kebayang ya Bapak, Ibu, sahabat saya semua, makanan yang salah ini menjadi faktor yang penting sekali ya. Kita lihat, apa sih makanan yang beresiko gitu ya. Mulai dari diet yang kurang serat. Ternyata bisa memicu kanker, kolorektal, dan esofagus ya. Diet yang kurang sayur dan buah. Ya, ini ada banyak kanker yang bisa timbul. Ya, ngeri nggak Bapak, Ibu ya? Karena itu, yuk kita galakkan hidup sehat. Makan serat, makan sayur, buah ya. Kemudian ada makanan kurang kalsium ya. Itu menimbulkan kanker, kolorektal, dan seterusnya. Ya, kita lihat di sini. Untuk kurangnya aktivitas fisik, ini juga ada beberapa kanker yang bisa ditimbulkan. Seperti kanker usus, kanker payudara, kanker osofagus, pankreas, liver, dan endometrial. Ini karena kita terlalu banyak malas-malesan atau santai-santai. Ya, jadi kita harus gerak aktivitas fisik, olahraga. Nah, kita lihat di sini. Cancer bolded are even where evidence is the strongest. Jadi yang deep bold ini ya. Ini yang paling menimbulkan risiko atau kejadian penyakit. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ternyata overweight dan obesitas itu juga menimbulkan banyak kanker. Nah, tadi kembali lagi ya saya tanya. Hayo, Bapak Ibu. Sahabat sehat yang masih obesitas, yuk kita turunkan berat badan sama-sama. Terus kita lihat di sini ya. Orang Indonesia sukanya makan asin-asin loh. Ya, jadi ada resiko untuk kanker lambung dan nasofaring. Belum lagi yang suka makan daging merah. Ya, ini resiko kanker usus. Ya, jadi banyak sekali yang menyebabkan resiko dari pola makan yang salah. Ya, obesitas. Yuk kita lihat. Ya, kenapa sih kok obesitas bisa berhubungan sama kanker gitu ya. Nah, ini bisa menimbulkan berbagai kanker. Di sini kita lihat ya. Ada kanker payudara, kolorektal, kidney, endometrium, esophagus, dan pankreas ya. Nah, ini ternyata di sini dilihat ya. Bahwa ditemukan adanya hubungan antara obesitas dan kanker. Karena adanya sel-sel yang digunakan tubuh untuk melawan kanker. Itu tersumbat ya. Oleh lemak pada orang-orang yang obesitas. Sehingga akhirnya si kanker itu jadi berkembang dengan bebas seperti itu ya. Nah, bahkan Cancer Research UK menyebutkan bahwa obesitas ini penyebab kanker yang paling bisa dicegah loh. Kenapa? Obatnya gampang. Kita lihat aja gitu ya. Coba kita lihat di sini ya. Berhenti rokok dan obesitas ini salah satu yang paling utama. Jadi bisa yuk kita cegah ya. Nah, kenapa? Kok bisa sih menimbulkan obesitas jadi kanker? Nah, kita lihat mekanismenya ya. Ternyata ada efeknya loh. Peningkatan insulin resistensi terhadap terjadinya inflamasi kronis dalam tubuh. Jadi, stres-stres oksidatif yang tinggi pada obesitas ya. Orang-orang yang obesitas itu kan reaksi peradangan itu terjadi dengan sangat banyak dalam tubuh ya. Itu akan menyebabkan inflamasi kronis yang akhirnya akan mengganggu keseimbangan metabolisme tubuh dan memicu sel-sel untuk bermutasi. Nah, kalau untuk esofagus itu adanya reflux gaster karena katup lambung yang ke arah esofagus itu buruk ya. Biasanya karena konsumsi makanan tertentu ya. Misalnya coklat, keju, kemudian sakit lambung yang parah ya. Itu dapat memicu kanker esofagus ya. Nah, kita lihat di sini. Apa aja sih yang penting untuk dietnya orang-orang yang mencegah kanker ya. Nah, kita lihat di sini ya. Dietnya apa aja ya. Ternyata untuk kanker payudara ya. Itu genetik hanya berperan sekitar 10%. Resiko ini akan meningkat sejalan dengan meningkatnya usia ya. Nah, sedangkan untuk faktor hormonal ini juga berpengaruh terhadap kanker payudara ya. Mulai dari penggunaan oral kontrasepsi ya, menstruasi dini ya. Kemudian adanya faktor yang lain seperti tidak menyusui ya. Punya anak di usia lebih dari 35 tahun ya. Itu juga berperan untuk kejadian dari kanker payudara ini ya. Kita lihat di sini ya. Ada faktor yang langsung. Misalnya radiasi ya. Kemudian faktor genetik ya. Ada faktor yang memperberat ya. Misalnya faktor-faktor hormonal tadi. Ya, tapi ada juga faktor yang berkontribusi. Nah, ini faktor yang ini bisa dicegah. Contohnya apa ya. Kita lihat di sini. Kurangnya aktivitas ya. Kemudian defisiensi vitamin D ya. Kurangnya serat ya. Jadi kalau Anda kurang matahari ya, terus makannya tuh makan yang enak-enak terus. Kurang sayur, kurang buah. Nah, ini salah satu yang paling penting ya. Kemudian juga adanya peningkatan insulin-like growth factor. Nah, ini nih salah satunya yang dicegah oleh Milkom ya. penting sekali ya. Karena peningkatan dari IGF ini dapat meningkatkan resiko untuk kanker payudara. Nah, kita lihat di sini ya. Ternyata ya ada banyak faktor-faktor yang berpengaruh. Nah, terus gimana dong modifikasi dietnya? Nah, jadi ternyata diet yang tinggi serat itu dapat menurunkan estrogen. Sedangkan estrogen itu, yang estrogen yang tinggi itu bisa berbahaya untuk memicu dari si kanker payudara itu. Oh ya, mohon izin Pak Jarod, mungkin saya izin break sekitar lima menit setelah ini, bolehkah? Oke. Ya, mungkin ini saya break sebentar ya, lima menit boleh ya? Iya. Mohon izin. Nanti beliau akan sampaikan lanjutannya, Pak Jarod ya. Jadi, CA itu ternyata banyak sekali ya. Kalau kita belajar dari beberapa slide dari Dr. Oli tadi sampaikan aja, sudah kelihatan ya, yang pola hidup yang selama ini kita jalankan, nah itu bisa beresiko ya, memicu terjadinya kanker. Makanya meningkat terus ya, yang terjadinya kanker. Kalau kita lihat di berbagai, kita lihat video, kita lihat berita, itu peningkatan salah satunya, kemarin kan COVID. Sekarang itu sebenarnya CA itu jalan terus loh. Malah tambah meningkat terus ya, penderita kanker. Bahkan sekarang penderita kanker bukan hanya orang yang lansia ya, Pak Jarod ya? Iya. Sudah banyak yang dulu kan ya hanya yang udah 40-50 ke atas. Sekarang itu, saya kemarin belum lama di tetangga kantor saya, 25 tahun sudah meninggal karena kanker otak. Teman saya yang waktu jaman saya pacaran, istilahnya waktu jaman pacaran, punya anak, kakeknya aja masih hidup. Anaknya tinggal di Singapura, umur 20-an, meninggal karena kanker usus, baru umur 20-an. Jadi saat ini usia 20-an itu sudah beresiko juga kena kanker. Nah itu karena tadi pengaruh gaya hidup. Bagaimana menurut Pak Jarod? Sudah banyak kali cerita apa teman-teman yang dengar-dengar mengenai masalah di bawah remaja-remaja yang udah mulai kena kanker, Pak Jarod. Ya kalau saya sih yang saya dengar belum lama ini saya ketemu dokter Genti. Dokter Genti Manire juga salah satu admin grup di WA Grup Penyintas Kanker. Dokter Genti itu baru dari rumah sakit dermais kanker. Dan dia kaget sekali, itu rumah sakit kenapa kaya pasar? Rahmenya minta ampun. Lalu ngobrol-ngobrol sama dokter, ongkolog yang menangani kanker di sana. Dan memberikan cerita bahwa setelah saya COVID itu hampir naik 3 kali lipat jumlah pasiennya untuk di Jakarta. Kota besar lebih banyak peningkatannya. Kota kecil ya karena memang kanker juga bisa dipicu oleh stres, oleh polusi. Maka menariknya di daerah peningkatannya tidak setinggi dengan di kota besar. Nah karena kayak misalnya kita tahu ya kanker itu kan dipicunya ya atau kanker itu karena sel membelah error. Tapi sel yang membelah error itu kan bisa dipicu oleh inflamasi. Inflamasi dipicu oleh radikal bebas. Nah radikal bebas dipicu oleh polusi, oleh stres, oleh makanan asupan yang karsinogen. Nah di kota besar ini kan gaya hidup makanan yang age-nya tinggi, kalau menggunakan istilahnya dokter Elizabeth Subrata itu kan indikator atau angka yang menunjukkan makanan itu memicu inflamasi diberikan nama dengan nilai level age-nya. Nah makin tinggi nilainya, maka itu sebenarnya makin memicu inflamasi. Dan cukup menarik itu adalah goreng-gorengan, bakar-bakaran, dan karbohidrat yang dibakar menjadi karamel rasanya enak sekali, manis, tapi meracuni sebagai pemicu inflamasi. Nah gaya hidup seperti itu yang saya ingin ya mau dokter Elizabeth, mau dokter Olive, ya semua dokter sebenarnya akan senada ya, akan satu ilmu. Emang ilmunya ya itu, bahwa inflamasi itu memicu pembelahan yang error menjadi sel kanker. Nah tentu ya melawannya ya dengan antinya inflamasi. Nah antinya inflamasi ini kan sumbernya banyak sekali, sehingga nanti kita bisa belajar dari dokter Olive apa-apa yang beliau sarankan. Tapi setuju mengenai data bahwa peningkatan, kalau hanya jumlah mungkin proporsional ya, tapi peningkatan presentase itu menarik. Kalau proporsional itu misalnya dulu yang sakit seribu, ya dulu penduduknya seratus juta, sekarang tiga ratus juta. Jadi itu sebenarnya bukan penambahan, karena memang jumlah penduduknya bertambah. Tapi kalau presentasenya naik, wah itu betul-betul naik, karena secara presentase terhadap jumlah itu naik. Nah ini yang kita perlu ya aware mengenai, konsen mengenai pola hidup sehat yang menyeluruh ya, karena udah makannya udah sehat nih, udah makan bener gitu. Stres aja memicu inflamasi, memicu radikal bebas, sehingga kita perlu gaya hidup gembira. Ya kita harus hati-hati dengan kanker, tapi nggak boleh takut. Makin takut makin stres, makin radikal bebas, dan tubuhnya makin naik lagi. Jadi emang kita harus percaya akan ada kesembuhan, kita yakin bisa sembuh, kita harus berharap ada kesembuhan, kita mesti membangun komunitas yang baik, itu kalau dari saya sih. Betul. Tapi kalau kita lihat ya, salah satu penyebab kanker payudara, itu kan kanker yang nomor satu di Indonesia. Untuk para wanita terutama ya Pak Jarot, dan para hadirin yang hadirin malam ini. Kalau saya lihat tadi masalah pertamanya, pemicunya apa? Ada mager. Waduh, males gerak ya. Jadi banyak orang tuh ibu-ibu gitu ya, mungkin banyak nonton dracon, atau kurang gerak, jadi malah memicu loh itu Bapak-Ibu. Jadi kalau kita lihat-lihat, memicu salah satunya, males gerak, kurang aktivitas. Kemudian selain itu ya obesitas. Jadi masalahnya itu, seapayudara, kenapa orang Indonesia paling banyak wanitanya adalah, karena itu mungkin kurang aktivitas. Mungkin pagi-pagi mungkin ya oke aktivitas, tapi siang-siangnya lebih banyak yang diemnya, rembahannya. Mungkin terbiasa terbawa dari waktu COVID yang lalu ya, tetapi ini mulai kita harus robah teman-teman semua. Jadi kita harus aware, karena ini meningkat terus, penderitaan kanker payudara maupun kanker rahim. Itu nomor satu, nomor dua tuh di Indonesia. Kalau yang laki-laki kan saya pikir tuh kanker prostat, ternyata kanker paru-paru yang lebih tinggi. Nomor satu kanker paru-paru, betul. Padahal kan dugaan saya itu kanker prostat, tapi datanya berbicara lain, kanker paru-paru, dan pemicunya itu rokok. Nah, mungkin yang perlu saya tekankan di sini, teman-teman jangan merasa aman tidak merokok, karena perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Kenapa perokok pasif, Anda tidak merokok, tapi duduk di sebelahnya orang merokok. Nah, orang merokok itu, dia hisap gitu ya, lewat filter, tapi udara yang keluar, tidak lewat filter, dihisap sama sebelahnya. Sebelahnya mati duluan. Jadi, itu namanya perokok pasif, yang lebih berbahaya, sehingga ada orang yang merasa bahwa saya tidak merokok kok aman, tunggu dulu. Kalau Anda berada di ruangan yang merokok, Anda berbahaya. Ya, sekarang mungkin saatnya mulai mungkin aware pakai masker, atau ya benar-benar memang kita kan gini, ini di WA Grup Kanker tadi, Pak Andi Mulya dari Singapura, sempat ngepost bahwa kebutuhan vitamin C itu hanya sekitar 100-200 miligram. Lalu saya komen, ya betul Pak, itu kalau tinggalnya di switch, di atas gunung, nggak ada polusi, nggak ada stres, tapi dengan begitu stres, dengan begitu ada polutan, itu naik menjadi 1000 miligram. Jadi ya ilmu, kita nggak bisa comot sebuah pernyataan dokter, padahal dia itu hanya baru pendahuluan, bahwa itu kebutuhan asupan vitamin C yang aman itu kebutuhannya 200 miligram. Iya, kalau nggak ada stres, nggak ada polutan, nggak ada macet, nggak ada makanan karsinogen, tapi begitu ada stres, ada polutan, langsung naik 1000-2000 miligram baru dari antioksidan jenis vitamin C. Kita butuh antioksidan yang lain, karena memang radikal bebas dalam tubuh manusia modern ini berlipat ganda daripada orang zaman dulu. Benar, benar. Dan tadi saya juga mencatat, Pak Jarod, itu ada CA kolorektal, kolorektal itu CA kolon, CA khusus. Jadi ada beberapa, kami juga yang kena kanker usus, yang tadi saya bilang, teman waktu saya masih zaman pacara, anaknya meninggal karena kanker usus. Kakenya aja masih ada, tapi di Singapura, dia keluhannya hanya sakit perut aja. Tapi ternyata waktu dicek, sudah stadium lanjut. Keluhannya hanya nyeri-nyeri perut aja, suka kayak nggak enak di perutnya, nyeri-nyeri, tapi nyata waktu dicek, sudah stadium 4 dan nggak ketolong. Jadi itu, kalau kolorektal itu juga, CA usus sangat-sangat berbahaya. Dan saya ada satu video, yang mengenai gambar, ataupun video mengenai usus nih. Boleh sampai, Dr. Oli, saya putarkan dulu sebentar ya. Bagaimana kondisi usus yang normal, maupun usus yang penderita kanker. Kita coba sama-sama lihat sebentar. saya akan putarkan. Ya, sudah nampak ya Pak Jarod ya. Ya, ini dia kondisi usus yang beresiko ya, yang usus normal dan usus kotor. Kita lihat video yang sebelah kanan. Ini adalah gambaran usus yang normal. Bersih, tidak ada kotoran, dan... Sebentar, suaranya saya perbesar dulu. Ini adalah gambaran usus yang normal. Bersih, tidak ada kotoran, dan terlihat jelas pembuluh darahnya. Kondisi seperti inilah, seharusnya usus kita. Kondisi usus orang vegetarian, cenderung normal, namun mulai timbul kotoran yang menempel di diding usus. Ini adalah gambaran usus kita. Kotor, penuh dengan sampah sisa makanan yang tidak terbuang, lemak, dan berbagai macam zat kimia. Dari sinilah, semua masalah kesehatan kita berawal. Kondisi usus penderita kanker payudara. Terlihat sangat kotor, dan terjadi penyumbatan yang sangat kronis. Bisa kita lihat, semakin kotor usus seseorang, kecenderungannya akan mengalami berbagai macam geluhan penyakit. Sebuah gambaran, kondisi usus penderita kanker prostat, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Ini adalah gambaran kondisi usus yang penuh dengan toksin seorang wanita usia 65 tahun. Toksin berlihat sangat hitam karena telah mengerak selama puluhan tahun. Ya. 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 Dan usus yang sudah kotor ini sebenarnya kita bisa bersihkan ya Pak ya. Kita bisa detok ya Pak ya. Betul. Jadi namanya SEA kolorektal itu, ya itu tadi. Ya jadi itu usus yang kotor, sehingga memperparah dan menyebabkan usus harus dipotong ya. Itu ada beberapa yang harus dipotong ususnya, ya kemudian disambung lagi, ya jadi. Tapi juga beresiko kalau masih gaya hidupnya belum berubah, dan nggak dibersihkan. Karena memang setelah ada yang 30 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ususnya nggak pernah bersihkan, kita bisa harus detoks. Detoksnya dengan apa metodenya? Biasanya dengan sayur-sayuran, buah-buahan tinggi serat yang tadi disampaikan Dr. Olive. Makanya kita punya satu juga cara suplementasi alami yang akan mendetoks usus itu. Pak Jarod yang kemarin biasanya, Pak Jarod konsumsi raw meal yang kita makan setiap pagi itu. Nah itu adalah salah satunya membersihkan usus. Dan dipakai juga oleh dokter-dokter yang spesialis membersihkan usus. Nah dokter, wajahnya sudah muncul lagi. Mohon maaf ya Pak Jarod, Pak Yus. Sekarang kesehatan semua, mohon maaf. Saya izin melanjutkan ya. Sampaikan, tadi lagi ngobrol ini, CA kolorektal dan saya putarkan video tentang kolon, Dr. Olive yang... Oh begitu. Kan tadi banyak tuh kasus CA kolorektal, jadi CA kolon kan banyak kasus. Jadi tadi saya sempat putarkan sebuah video tentang bagaimana kesehatan usus yang normal maupun usus yang penderita kanker payudara. Silahkan dok, menjutkan lagi. Wah menarik sekali nih Pak Yus. Sekebetulan setelah kanker payudara ini, saya akan melanjutkan dengan kanker kolon ya. Karena ini salah satu yang terbanyak juga ya. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia kanker kolon ya. Kembali lagi karena pola makan. Ya, saya izin melanjutkan ya. Sahabat sehat semua, kita boleh lihat di sini ya. Ternyata diet yang tinggi serat itu bisa menurunkan estrogen. Ternyata diet yang rendah lemak itu juga bisa menurunkan estrogen. Ya, dan tingkat estrogen itu lebih rendah pada vegetarian. Ngapain sih dok dari tadi ngomongin estrogen, estrogen, dan estrogen gitu ya. Karena ternyata nih, salah satunya estrogen ini biang keladinya nih Bapak Ibu Sobat Sehat ya. Ternyata dari situ gitu ya, bisa memicu ya aktivitas dari sel-sel kanker ini, sel yang berpotensi jadi kanker ini ya. Karena itu diet yang bagus itu bisa menurunkan IGF-1, dan meningkatkan seks hormon binding globulin. Ya, dan tentunya resistensi insulin itu sendiri. Jadi kalau pada orang gemuk, kenapa sih punya resiko untuk terjadinya breast cancer? Karena orang gemuk itu biasanya estrogennya tinggi, karena estrogen itu tinggalnya di lemak-lemak tubuh kita. Makanya di sini ditulis menurunkan BB berarti menurunkan resiko kanker. Kemudian kita lihat di sini, kemudahan alkohol ya, tapi saya yakin di sini nggak ada yang minum alkohol ya. Sahabat sudah sehat semuanya ya. Ternyata bisa meningkatkan estrogen juga ya. Namun yang penting lagi, omega-3 bisa melindungi loh terhadap kanker payudara ya. Omega-3 banyak ada di mana-mana ya. Nah, kita lihat lagi yang berikutnya. Ya, nah ini yang juga tak kalah menariknya gitu ya. Eh, maaf. Nah, kanker kolon ya. Kanker kolon ini adalah kanker yang ketiga terbanyak di dunia. Ya, dan ternyata merupakan penyebab kedua kematian ya, karena kanker seluruh dunia. Jadi, nggak heran ya Pak Yos, tadi banyak yang terkena ini ya. Terutama menyerang 50 tahun ke atas. Eits, tapi hati-hati. Nggak menutup kemungkinan bisa kena di usia muda. Saya punya teman usia 30 tahun, itu meninggal karena kanker, usus. Dan beliau mengatakan dari kecil, nggak pernah makan sayur sama sekali. Ya, jadi hati-hati dia tinggi serat itu penting sekali ya. Terutama sereal, biji-bijian ya itu sudah disinyalin untuk menurunkan insiden atau kejadian kanker kolon ya, atau kanker usus ya. Nah, kemudian tingginya asupan daging olahan itu bisa meningkatkan risiko kejadian kanker ini. Ya, jadi sobat sehat bisa tahu nih, kayak sosis, ya bukan mendiskriminasi sosis ya, tapi bahan-bahan olahan deh semua gitu ya. Mungkin cilok, balok, gitu ya. Balok jangan dimakan ya. Ya, jadi faktor gaya hidup ini sangat-sangat mengaruhi untuk kejadian kanker kolon ini. Mulai dari gaya hidup kurang gerak, obesitas, rokok, dan sebagainya. Ya, tapi hati-hati ya, karena kanker kolon ini seringkali tidak bergejala loh hingga stadium lanjut. Ya, terus gimana dong dok, nggak boleh makan daging merah gitu ya. Tadi kata dokter, nggak boleh makan daging merah ya. Hati-hati ya, ada beberapa penelitian menyatakan bahwa peningkatan risiko itu 20 hingga 50 persen ya, untuk tingginya konsumsi daging merah ini terhadap kejadian kanker. Ya, tapi hal ini masih diteliti lebih lanjut. Kenapa? Karena belum bisa dipastikannya nih, apakah karena daging merahnya, kelebihan FA-nya, atau karena proses masaknya. Ya, hati-hati ya, proses masaknya ya. Atau juga bentuk dagingnya. Ya, nah ada yang daging itu macam-macam ya, bentuknya ya. Ada yang bermak, ada yang bermak, dan seterusnya. Dan ini salah satu yang penting adalah nitrosamin. Ini merupakan salah satu, eh maaf, pengawet ya, yang digunakan untuk daging-daging olahan ya. Dan ini ternyata mengandung nitrat yang cukup banyak dan berbahaya untuk memicu terjadinya kanker ya. Nah, ternyata dari proses memasak itu loh yang bisa bahaya. Dari bakar-bakaran ya, itu bisa menimbulkan polisiklik aromatik hidrokarbon dan heterosiklik amin ya. Nah, kita lihat di sini. Terus gimana dong-dok, kalau kita nggak usah dibakar-bakar, nggak usah dimasak-masak. Nah, raw food. Ini juga salah satu lifestyle yang sehat dan bagus ya. Jadi, mengkonsumsi makanan mentah ini bagus loh untuk pencegahan maupun untuk orang-orang yang sudah merita kanker ya. Karena dia bisa memicu pencernaan kita ya. Jadi, meningkatkan gerak dari pencernaan kita sehingga tentunya memicu, merangsang bakteri-bakteri baik juga. Ya, meningkatkan energi dan mengurangi peradangan. Ini ada yang coret-coret, mohon maaf. Ya, kemudian untuk pola makanan mentah ini ya bisa melengkapi nutrisi yang dibutuhkan dari perawatan medis. Kenapa? Karena ternyata pada saat kita memasak makanan ya itu banyak zat-zat kisinya yang hancur ya. Nah, karena nutrisi makro dan mikronutrien yang hancur itu ya sehingga banyak penderita-penderita kanker ataupun kita nih yang sehat seperti ini ya. Tidak mencukupkan, mendapatkan cukup makro dan mikronutrien dari makanan kita sehari-hari ya. Karena itu penting sekali apabila kita makanan itu masih mentah ya itu zat gisinya pure dari alam gitu ya. Kok bisa sih sapi tetap sehat padahal nggak makan daging? Ya, itu ya. Karena banyak ya zat-zat gisi yang penting dalam rumput. Ayo, Anda semua mau makan rumput? Ya, kemudian makanan mentah itu kaya akan antioksidan ya. Bisa membantu mengurangi keradangan dan mencegah stres oksidatif ya. Jadi antioksidan itu penting banget karena pada makanan yang dibakar itu oksidannya tinggi. Akhirnya mengganggu kesehatan dari tubuh kita gitu ya. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, terus gimana dong antioksidan itu bisa berpengaruh untuk pencegahan kanker? Ya, kita lihat. Radikal bebas itu bisa merusak DNA tubuh kita ya. Karena itu si antioksidan itu sangat penting sekali untuk menetraliskan radikal bebas. Ya, jadi kanker itu ada tiga proses ya. Ada proses inisiasi, kualifikasi ya. Nah, itu yang bisa dicegah awalnya tuh gitu ya. Jangan sampai si radikal bebas yang jahat ini gitu ya. Jadi merusak sel tubuh kita jadi mutasi. Itu dengan cara diikat sama radikal bebas. Eh, diikat maaf dengan antioksidan. Dan nanti saya jelasin di belakang ya. Antioksidan juga mengambat kualifikasi dan angiogenesis. Ya, yang terjadi pada proses terjadinya kanker. Ya, dan ini semua sudah dibuktikan dalam studi-studi ya. Jadi saya bicaranya dari evidence-based atau dari penelitian. Ya, dan dia sangat bermanfaat menurunkan insiden berbagai tipe kanker. Kanker payu, paru, payudara, prostat, perservik, dan seterusnya. Nah, ini nih. Kurang lebih jadi seperti ini nih. Bapak, Ibu, sahabat sehat semua ya. Kita lihat. Ini sel tubuh kita nih ya. Dia senyum-senyum gitu ya. Dia lagi asik-asik aja gitu. Lagi nonton TV gitu ya. Nah, tiba-tiba datanglah radikal bebas ya. Kok bisa ada ya? Misalnya kita sering makan yang bakar-bakaran ya. Kemudian kita sering menghirup polusi ya. Nah, buat Anda semua yang mungkin pekerjaannya masih terpapar polusi udara ya. Hati-hati ya. Nah, jadi untuk polutan ya atau radikal bebas itu dia selalu kekurangan satu elektron di sini. Nah, karena itu kenapa dia disebut radikal bebas? Sekarang dia akan berusaha untuk maling ya dalam tanda kutip gitu ya. Yang ngambil gitu ya dari sel-sel sehat tubuh kita. Dia mau ngambil elektron dari sel-sel sehat tubuh kita ya. Cuk dicuri sama dia supaya dia bisa mengisi elektronnya yang kosong ya. Nah, tapi tiba-tiba sahabatenglah antioksidan ya. Cihui banget kayak di pantai gitu ya. Nah, dia datang untuk apa ya? Jadi, antioksidan itu datang untuk menawarkan elektron bebas ya kepada si radikal bebas ini ya. Jadi, dia punya kelebihan elektron ya. Dia tawarkan nih, nih, nih gitu ya. Kamu mau nggak gitu ya. Jadi, dia si radikal bebasnya nggak perlu maling dari tubuh kita ya. Tapi, akhirnya ya si antioksidan yang datang ini ya akhirnya menjadi teroksidasi. Karena dia sudah memberikan si elektron bebasnya kepada si radikal bebas. Ya, karenanya antioksidan itu penting untuk selalu diperbarui atau dikonsumsi gitu. Jadi, kita nggak bisa bilang gini. Oh, saya hari ini aja deh minum antioksidannya. Besok nggak usah minum lagi gitu ya. Nggak bisa segera saya tutupin teks. Jadi, nggak bisa gitu ya. Kita cuma minum hari ini aja ya. Harus selalu diperbarui ya. Kenapa? Karena dia akan selalu habisan elektron gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini ada beberapa klasifikasi dari antioksidannya. Jadi, scavenging, preventive, enzim, non-enzymatic. Ini penting semuanya ya. Kita bisa lihat ya. Ada laktoferrin di sini ya. Superoksidismutase, glutationperoksidase, katalase, dan seterusnya. Nah, terus gimana dong untuk kanker ya? Ternyata, studi pemberian antioksidan pada kanker ya. Ini sangat baik ya. Karena apa? Terbukti menurunkan rekurensi dan kematian akibat kanker payudara dan kanker khusus. Jadi, diet tinggi sayur, buah, diet tinggi gandum, kacang-kacangan, diet ikan, dan rendah lemak itu sangat bagus. Kenapa? Karena semuanya mengandung antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, kemudian sangat bermanfaat juga untuk melindungi sel normal dari kerusakan karena ROS atau reactive oxygen species. Nah, ini ROS ini yang tadi. Yang ini nih, yang saya gambarin sebagai tukang maling ini. Nah, dia berusaha untuk menghancurkan sel normal kita. Karena itu, ya, dilindungi oleh si antioksidan tadi. Kemudian, dia juga dapat memperbaiki efek sitotoksik dari kemoterapi. Jadi, si kemoterapi jadi lebih efektif. Dia juga dapat memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh ROS. Terus, ya, terus gimana dong rekomendasinya, ya, kita lihat. Ternyata ada beberapa keterbatasan, loh, ya. Kenapa? Penting untuk diperhatikan pemberian dosis antioksidan selama dan setelah terapi kanker. Ya, sebaiknya harus diberikan dalam RDI, yaitu recommended daily intake. Ya, nah ini, terutama penting si antioksidan ini diberikan untuk pasien-pasien dengan intake nutrisi yang kurang. Ya, jadi tadi saya sebutkan, ya, seringnya penderita kanker itu makannya kurang, susah tidur, nggak enak makan, dan sebagainya. Sehingga akhirnya nutrisi-nutrisi juga kurang. Karena makro dan mikronutrien kurang, akibatnya tubuh jadi lebih lemas. Jadi, itu kayak lingkaran setan. Nah, jadi penting sekali diberikan antioksidan. Ya, kemudian penting untuk pasien dengan gangguan kesehatan yang lainnya. Misalnya ada obesitas. Ya, harus. Karena obesitas itu inflamasinya tinggi sekali. Jadi, harus dibantu dihentikan dengan antioksidan. Ya, kemudian ada vitamin A, vitamin C, ya. Hati-hati, ya. Dalam dosis yang terlalu tinggi, vitamin A dan vitamin C ini bisa memiliki efek samping. Ya, karena itu kita harus mengikuti recommended daily dose-nya. Ya, nah, terus gimana dong rekomendasinya? Nah, ini yang direkomendasikan, ya. Beberapa studi tentang antioksidan. Ya, ternyata, ya, antioksidan kalau diberikan sendirian, gitu ya, itu kadang bisa muncul berbagai efek sampingnya dalam dosis yang sangat tinggi. Ya, contohnya asam folat, ya. Itu kalau dosisnya sangat tinggi, itu bahkan bisa menurunkan selain, gitu ya. Awalnya dia menurunkan efek samping dari kemoterapi, tapi bila ketinggian, ya, itu bisa merangsang pertumbuhan sel kanker itu sendiri. Ya, jadi dia dosis yang tinggi itu cukup berbahaya. Kalau sendirian, ingat ya, kalau sendirian, ya. Kemudian, beberapa antioksidan bisa mengambat efekasi dari terapi metotrexat atau kemoterapi, ya. Nah, tapi, ya, di sini kita lihat, ya. Ya, suplemen antioksidan individual dapat membuat regresi tumor pada dosis sangat tinggi. Namun, berisiko menimbulkan efek samping pada dosis yang tinggi juga. Ya, karena itu disarankan untuk menggabungkan beberapa antioksidan. Kenapa? Karena mereka saling mempunyai efek saling menetralisir. Ya, nah, ini contoh-contoh kombinasinya. Ya, misalkan kita lihat di sini, Oh, likopen dikombinasi sama selenium, vitamin A, ya. Kemudian di sini dilihat, ya, kromium. Bisa dikombinasikan, ya. Dengan lactoferrin, dengan koper, dengan dokosaheksaid, noic acid, ya. Kemudian ini vitamin A, vitamin C, ini ya, di sini, dan asam folat. Ya, jadi kombinasi itu selalu lebih baik. Ya, karena mereka bisa memiliki efek saling menetralisir dan menjaga RDI tadi, ya. Ya, recommended daily intake-nya, ya. Nah, kita lihat apa aja sih yang bisa dikombinasikan, ya. Nah, di sini, ya, ada likopen, ya, antioksidan yang biasanya ada pada tomat, ya. Nah, ini ada RDI-nya. Ya, kemudian beta-carotene, ya, ini pada wortel, ya. Tadi saya dengar Pak Jarot cerita tentang ada salah satu teman yang makan wortel, ya. Nah, itu nggak salah, ya. Bagus, karena wortel tinggi, beta-carotene, ya. Ya, meningkatkan sistem imun, ya, mengikat radikal bebas, ya. Kemudian retinoid, ya. Dia dapat mengatur proliferasi sel, ya. Kemudian vitamin C, ya. Penting untuk sintesis kolagen dan neurotransmitter, ya. Tocopherol, spirulina, ya. Spirulina ini salah satu yang bagus sekali, ya. Karena dia dari sumber yang sangat alami, algae, dengan selenium yang tinggi. Seleniumnya juga antioksidan. Dan RDI-nya itu sangat tinggi, ya, sehingga bagus dikonsumsi, ya. Dan dari algae itu sendiri, dia sudah memiliki efek multiple antioksidan. Sehingga sangat bagus sebagai antioksidan untuk mengikat radikal bebas tadi, ya. Juga glutation peroksidase, ini dapat mengkatalisasi dari oksidasi glutation, ya. Nah, jadi, ini adalah ekomendasi untuk pencegahan kanker, ya. Usahakan berat badan Anda normal, ya. Kemudian rutin berolahraga. Jangan lupa untuk selalu aktif bergerak, ya. Karena 20% loh meningkatkan risiko kanker, ya. Kemudian batasi konsumsi makanan tinggi kalori, ya. Kalau Anda hobinya manis-manis, ya. Coba, ya, kita mulai kurangi, ya. Hindari minuman manis, ya. Kemudian makan sayur dan buah setiap hari, ya. Ya, batasi daging olahan, ya. Batasi konsumsi garam, ya. Dan hindari rokok dan stres serta istirahat yang cukup. Satu lagi, gunakan antioksidan dengan kombinasi yang tepat, ya. Oke, kita lihat di sini, ya. Proteksi dari radikal bebas itu didapat dari konsumsi cukup antioksidan siap hari. Dan jangan lupa gunakan multi-antioksidan untuk manfaat yang maksimal, ya. Kemudian pastikan konsumsi makanan juga mengandung antioksidan yang tinggi yang penting untuk tubuh Anda, ya. Untuk lifestyle, ya. Kami sarankan usahakan untuk selalu hidup sehat dengan nutrisi dan olahraga yang seimbang, ya. Ada satu quotes menarik. Reach for a carrot before cancer reach you. Jadi, tadi menarik sekali, ya, Pak Jarot membukanya dengan sharing tentang wortel. Dan saya jadi kaget, gitu ya. Ini mungkin jalan Tuhan juga, ya. Kok saya menemukan quotes yang menarik, ya. Yuk kita ambil wortel kita di rumah, ya. Sebelum kanker merenggut nyawa kita, gitu ya. Food that are deep blue, purple, red, green, and orange are leaders in antioksidan and contain many nutrients that boost immunity and enhance health. Jadi, kita harus banyak makan sayur, buah, jangan lupa kacang-kacangan, dan gandum juga sangat baik untuk Anda. Ingat, sebisa mungkin raw food, ya, sahabat sehat, supaya makro dan mikronutriennya nggak hilang dari proses pemasakan itu sendiri. Baik, terima kasih, Pak Jarot, Pak Yos. Demikian dari saya. Semoga dapat bermanfaat, ya, sahabat sehat semua. Oke, terima kasih, Dr. Olive. Nah, mungkin langsung ke Pak Joss, kali ya, menyambung Bu Dr. Olive tadi, kan, menyarankan antioksidan yang kombinasi. Nah, ini kan Pak Joss sudah 20 tahun lebih, ya, teman-teman, ya, sebagai coach kesehatan. Saya sendiri kuliahnya S1 saya itu teknologi pangan dan DC. Tetapi, sebagai praktisi yang terlibat dengan pasien dan penggunaan antioksidan, jam terbang Pak Joss, jauh lebih tinggi, gitu ya, 20 tahun lebih. Dan mengenal beberapa antioksidan yang sudah kombinasi. Wah, ada 12 kombinasi, yang kombinasinya 12 macam, sampai serupa dengan superoxid dismutase. Nanti biar Pak Joss yang cerita aja. Silahkan, Pak Joss. Oke, baik. Terima kasih, Dr. Olive, dan beri applause, ya, untuk Dr. Olive, ya. Meskipun kita tidak kedengeran, tepuk tangannya, tapi gerakannya, namun vibrasinya nyampe ke dokter. Iya. Terima kasih. Pengetahuannya meskipun singkat, tapi padat dan kena, gitu ya. Jadi, inti-intinya kita harus raw food, antioksidan, suplementasi mikronutrisi, dan sebagainya. Dan antioksidannya pun harus kombinasi, dan ini memang yang sudah saya juga dapat ilmunya ini dari, bukan hanya hari ini, tapi dari 25 tahun yang lalu, gitu. Dan memang artinya sudah studi, dan ini memang sudah dipelajari oleh ahli-ahli antioksidan, ataupun pakar radikal bebas di dunia, ya kan? Karena setelah penisilin, setahu saya, setelah antibiotika, itu adalah anti-radikal bebas. Begitu, keilmuannya kan dulu orang-orang menemukan tuh di awal-awal 1900-an adalah anti-antibiotika. Nah, setelah itu, itu muncullah anti-radikal bebas, dan pakarnya ada di Jepang, ada di Perancis, ada di Amerika. Dan pakar yang di Jepang ini yang menciptakan niwana SOD. Yuk kita belajar sama-sama, teman-teman, sebentar. Kita akan masuk ke slide saya. Kita akan kembali ke Dr. Olive untuk tanya-jawab, tapi kita akan ke Pak Josh dulu, silakan. Baik, terima kasih. Oke, jadi kalau kita bicara mau sembuh dari kanker itu, ya, mau mencegah maupun mau sembuh dari kanker, tadi kalau saya merangkum dari Dr. Olive, ada pola hidup, ya, gaya hidup lifestyle-nya, dan juga antioksidan. Jadi saya lihat tadi di sini, kalau nyambung lagi dengan apa yang kita belajar dari komunitas pola hidup sehat, yang Pak Jarod ajarkan adalah, kita harus olah pikiran dan hati. Nanti selepas ini, 9.15, kita akan belajar, ya, Pak Jarod, ya, olah nafas yang berhubungan dengan olah hati ataupun pikiran kita. Setuju, loh, Pak Yos. Tadi ada poin di slide, hindari stres. Nah, itu juga pemicu kanker itu, ya, Pak Jarod. Iya, radikal bebasnya banyak banget itu, ya, Dr. Olive, ya. Betul, makin stres, makin tinggi. Betul. Banyak orang hanya olahraga saja, tapi dia lupa olah pikiran dan olah hatinya. Ya, nah, memang nggak mudah, memang nggak gampang, nggak semudah olahraga jalan kaki saja, tapi olah pikiran dan hati itu kita harus terus latihan, belajar. Pak Jarod ini setiap pagi dan setiap malam ngajarin, loh. Luar biasa, ya, komputer pola hidup sehat ini. Kemudian ada olah nafas juga, ya, olah nafas. Kemudian olah menu. Nah, ini olah menu. Jadi pola makan, Bapak Ibu, ya, itu dari apa yang kita makan dan apa yang kita minum, ya. Nah, jadi apa yang kita akan sampaikan malam ini adalah dari produk-produk dari KK Indonesia, Bapak Ibu. Jadi KK Indonesia ini adalah partner dari komunitas pola hidup sehat, dan KK Indonesia sendiri ada di Indonesia sejak 8 Januari 1999. 1999. Jadi saat ini sudah berusia 25 tahun, ya. Halo? Oke, nampak nggak ya slide saya, Dr. Olive? Belum, belum. Oh, sebentar. Belum, Pak. Oke, saya keluarkan sebentar. Belum muncul, ya. Saya bagikan, Pak. Oke, sudah ada? Iya, sudah. Oke, nah, KK Indonesia sendiri didirikan tanggal 8 Januari 1999, dan kemarin baru ulang tahun di Januari ini, ulang tahun ke-25 tahun, ya. Jadi, Bapak Ibu, KK Indonesia sudah ada di seluruh Indonesia dari Pulau Sumatera sampai Papua, ya. Dari ujung Aceh sampai di Papua, kita sudah ada juga kantor dan gudang untuk distribusi produk-produk KK Indonesia. Dan saat ini KK ada memiliki 80, kurang lebih 80 macam produk, ya, dibagi dalam 5 kategori. Ada produk minuman sehat, ada produk perawatan kulit, ada produk kesehatan umum maupun kesehatan alami. Kesehatan umum adalah kesehatan yang tidak dimakan, tapi kalau kesehatan yang dimakan adalah yang 100% harus alami, ya, dan sudah otomatis harus halal, Bapak Ibu, ya. Dan kemudian ada produk perawatan dirinya. Jadi, ada 5 kategori dan lebih kurang 80 macam produk yang sudah disertifikasi, semuanya dari Bepom, Depkes, ya, halal itu, apalagi kalau yang dari luar negeri pun sudah ada yang FDA, USDA, organiknya, semua sudah yang memang berkualitas tinggi. Baik, Bapak Ibu. Dan hari ini, untuk masalah kanker, solusinya suplemen alam, apa sih? Kita akan bicara mengenai 3 produk, ya. Dan 3 produk itu adalah niwana, SOD sebagai antioksidan yang super, yang multi-antioksidan, lalu raw food, yaitu raw meal, ya, kita punya juga, apa yang tadi Dr. Ali sampaikan, raw food, kita punya raw meal, dan kemudian super green food ini adalah mikronutrisi, ya. Vitamin, 12 vitamin, 15 mineral, 18 asam amino, sudah lengkap semua. Jadi, 3 produk ini adalah yang paling utama untuk bisa mengatasi, ataupun mencegah terjadinya kanker. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kita pertama dari niwana dulu, Bapak Ibu. Tadi Dr. Ali sampaikan bahwa, kalau usahakan jangan single antioksidan, tapi harus dikombinasikan. Dan memang, Prof. Dr. Yuki Niwaya menciptakan tahun 75. Jadi, 1975 produk ini diciptakan. Hitung-hitung tahun 75 sudah berapa tahun, ya. 75-40 tahun lebih, ya, artinya, ya. Nah, ini sudah hampir 50 tahun, Bapak Ibu, ini di dunia, dan diciptakan di Jepang, oleh pakar radikal bebas yang dilindungi oleh pemerintah Jepang, yaitu Prof. Dr. Yuki Niwa, makanya namanya Niwana. Nah, itu dari namanya beliau. Beliau sudah tahu, Pak, waktu beliau kenapa menciptakan ini, karena anaknya sendiri kena kanker darah. Beliau ini seorang ahli imun dan kulit, imunolog dan juga ahli kulit. Tetapi anaknya umur 11 tahun itu meninggal karena kanker darah. Sejak itu, dan beliau nggak bisa tolong. Akhirnya beliau meriset bagaimana sih kanker itu begitu sulit untuk disembuhkan. Akhirnya beliau mencari sebabnya, menemukanlah, oh, biangkerok itu namanya radikal bebas itu. Dan beliau salah satu yang namanya, disebut pakar radikal bebas, penemu bagaimana mensolusikannya. Ternyata untuk radikal bebas nggak bisa dengan antioksidan tunggal. Dia harus digabungkan supaya menjadi kekuatannya itu seperti setara dengan yang tadi Dr. Oli sampaikan, superoxetismutase, yaitu enzymatik antioksidan. Jadi beliau sudah meramu, ada 14 antioksidan dari berbagai sumber, dari berbagai biji-bijian, dari berbagai buah, sayur, teh, jamur, diambil itu antioksidannya saja. Jadi unsur-unsur lainnya semua diputus, mata rantainya diambil hanya antioksidan saja. Dan ada 14 antioksidan di dalamnya, seperti pasukan khusus gitu, Bapak-Ibu. Dan dia bekerjanya seaktif enzim SOD, superoxetismutase. Dan ini enzim pangkal, yang tingkatnya masih lebih tinggi daripada glutathione maupun katalase. Nah ini adalah enzim niwana SOD untuk masalah CA. Kemudian apa kerjanya, Bapak-Ibu? Bagaimana mekanismenya itu meredam perkembangan kanker dengan menghentikan kerusakan oksidatif yang tadi ROS itu. Jadi Bapak-Ibu, inilah kerjanya niwana, kemudian mencegah dan meringankan gangguan mikrofaskular dan juga makrofaskular. Pembulu-pembulu darah kita, pembulu darah besar, pembulu darah kecil, perifer, itu semuanya bisa diperbaiki dengan antioksidan yang multi-antioksidan, yaitu niwana SOD ini. Kemudian mekanisme radikal bebas itu, kalau dia dengan dinding selnya, kena masuk ke dinding sel radikal bebas, fungsi organ menurun, terjadilah namanya penyakit degeneratif. Ini kerjanya si radikal bebas. Kemudian kalau dia masuk ke dalam inti sel, maka terjadilah mutasi DNA dan muncul namanya CA, ataupun tumor. Kalau dia masuknya ke kontrol sel imun, maka bisa melemahkan imun, sehingga mudah terkena penyakit-penyakit infeksi, ataupun tertular virus dan sebagainya, ataupun kena juga kanker, karena masalah imun, imunitas menurun, otomatis kanker mudah berkembang biak. Kalau keberlebihan imunnya, malah bisa menyimpulkan penyakit autoimun. Jadi radikal bebas ini boleh disebut biang kerok segala macam penyakit, Bapak-Ibu, mulai dari yang autoimun, jantung, ginjal, liver, dan sebagainya, sampai ke kanker. Dan ini radikal bebas, ini biang kerok, dan ini yang ditemukan oleh Prof. Dr. Yuki Niwa. Bapak-Ibu, jadi inilah kandungan dari Niwana SOD, 100% alami. 100% alami, saya boleh sebut 100% alami. Kenapa? Karena bisa dikonsumsi oleh ibu hamil, artinya janinnya bisa ikut minum, bisa ikut makan, sampai lansia. Jadi ini bisa dikonsumsi oleh anak-anak bayi, semua bisa dikonsumsi, makanya disebut 100% alami. Dari kedelai, biji wijen, gandum, hatu mogi, kulit beras, teh hijau, jeruk yuzu, koji, ini hanya diambil antioksidan. Tidak ada proteinnya lagi, sudah dilepas unsur-unsur lainnya, hanya diambil antioksidan saja. Dan dia multi, ada 14 macam, Bapak Ibu. Dan ini analog dengan enzim SOD, superoxide disemutase. Dan daya serapnya sampai ke tingkat sel, di mana kerusakan akibat radikal bebas terjadi. Jadi ini molekulnya rendah, Bapak Ibu, bekerjanya seaktif enzim SOD. Kemudian kalau kita lihat lagi, ini formulatornya, yaitu Prof. Dr. Yuki Niwa di Jepang, dan punya 18 rumah sakit di Jepang, semua menggunakan juga metode ini, penggunaan niwana SOD ini, untuk mengobati berbagai macam kanker, Bapak Ibu. Cara konsumsinya adalah, di saat perut kosong tentunya. Jadi dia bekerja langsung ke sel tubuh kita, dan kalau sebelum makan, artinya sebelum makan, atau sudah makan 2 jam. Beliau, Prof. Yuki Niwa ini, sudah mempublikasikan, lebih dari 70 artikel medis, menulis 16 buku medis dan kesehatan, pembicara utama dari berbagai seminar, di internasional, dan salah satu dari 5 dokter, yang dipercaya pemerintah Jepang, menangani penyakit-penyakit, yang sulit disembuhkan. Dan saya sempat ketemu beliau, di Osaka, waktu itu dengan Prof. Dr. Yuki Niwa, saya bersama Bu Cui Ping, dan ini Dr. Andrew Ho, founder dari KK Indonesia, pada saat ini, beliau usianya di 70, hampir 80 tahun, hampir 79, kalau nggak salah, saat ini sudah mau, ke 80, hampir 90 tahun, dan masih main kasti, saya dengar kemarin ya, dari teman di Jepang. Bapak Ibu, beliau ini sangat sehat, dan masih lari ya, cepat sekali larinya, dengan apa namanya, kerapetan tulang yang sangat rapet, Bapak Ibu. Oke, berikutnya, kalau kita bahas mengenai raw food, Bapak Ibu, raw meal, ini adalah produk salah satu produk kita juga, yang memang kita siapkan, untuk masalah-masalah kanker, Bapak Ibu, karena dengan dia seratnya tinggi, nutrisinya lengkap, karena dia raw, ya raw itu artinya persis sama, seperti waktu kita makan yang mentahnya. Kok sudah kemasan Pak? Iya, tapi proses produksinya pun, raw gitu Bapak Ibu, nanti kita lihat, Bapak Ibu bagaimana cara bekerjanya. Dan ini dalam, mekanisme dengan kanker, ini makanan mentah ini, yang kayak enzim, mencegah dan menekan, perkembangan sel kanker, jadi kalau sudah ada sel kanker pun, tidak meluas gitu, ya, tidak menjadi nastadiumnya nambah terus Bapak Ibu, ataupun nestatesis. Kemudian, makanan mentah meredam inflamasi, yang tadi disebutkan sebagai salah satu biangkeroknya, ya, inflamasi menyebabkan radikal bebas, begitu Bapak Ibu, yang dapat memicu kanker. Nah, dengan detox, ya, membersihkan racun, diusus, nah, tadi kita sama-sama lihat, sudah nonton ya filmnya Bapak Ibu, kalau ususnya dibersihkan, usus itu adalah second brain kita, Bapak Ibu, otak kedua kita, ya, dan itu akan meningkatkan imun, imun tubuh kita untuk melawan sel CA sendiri, ya, jadi inilah kenapa raw food itu sangat dipentingkan, untuk kita perbaikan masalah, ataupun pencegahan kanker. Nah, kalau kita bicara sumber racun, sumber toksin, bisa dari mana aja Bapak Ibu, macam-macam Bapak Ibu semuanya, polusi air, udara, tanah, makanan, nah, kemasan makanan juga, ya, tadi yang Dr. Oli bilang ya, bakar-bakaran, nah ini nih, ayam bakar, penyet, enak ya Bapak Ibu ya, ikan bakar penyet, gitu ya, yang dibakar-bakar ini memang enak ya, tetapi itu karsinogeniknya tinggi sekali, ya, untuk pemicu sangker. Ini ada sate, dan sebagainya, ini makanan yang sering dimakan oleh orang-orang Indonesia, ya, dan kalau kita lihat makanan junk food, ya, fast food, seperti burger, dan sebagainya, memang enak cepat, tapi ya beginilah, kalau bisa terjadi masalahnya sumber toksin, ya, perasa, pengawet, pewarna ada di situ semua, ya, makanan kalengan juga, refined food, ya, minuman-minuman juga, ini adalah sumber-sumber toksin, Bapak-Ibu. Nah, ini adalah yang belum dari kemasan ya, plastik-plastik ini juga sangat berbahaya, jadi kita harus betul-betul aware, Bapak-Ibu waspada. Nah, ini harus dibersihkan dari tubuh kita, tadi sudah kita nonton film ini, karena ini akan masuk ke dalam usus kita, Bapak-Ibu, apa yang kita makan, nggak akan lewat dari usus, harus melewat usus, dan ini makanya menumpuk di dalam usus ini, segala macam yang kurang bagus itu, Bapak-Ibu. Satu kali nggak apa-apa, dua kali nggak apa-apa, kalau setiap hari seperti itu, gimana? tiga kali sehari. Nah, Bapak-Ibu jangan sampai kita, seperti yang tadi menyeramkan ya, gambar usus setelah diendoskopi. Nah, solusinya adalah raw food. Nah, raw food kita yang ada di dalam raw meal, adalah 48 macam, sayur, buah, biji-bijian organik. Dan ini sudah dapat sertifikat USDA Organic. Super Oreck Value sudah mendapatkan juga award-nya. Dan prosesnya bukan dipanaskan, tetapi didinginkan. Tidak pemanasan, karena kalau pemanasan nanti rusak. Enzimnya rusak, vitaminnya hilang, tinggal berapa persen saja, sangat drastis turunnya. Tapi dengan teknologi freeze-drying, jadi dia menggunakan pendinginan sehingga membuat kering. Nah, setelah dia beku, didinginkan minus 40 derajat, semua bakteri mati semua, setelah beku, dihancurkan, jadi serbuk, serbuknya dimasukkan ke dalam saset ini Bapak Ibu. Nanti pada waktu kita mau minum, langsung kita pakai air biasa, kita shake, itu sudah jadi minuman yang seperti aslinya. Karena didinginkan proses freeze-drying ini Bapak Ibu. Sangat-sangat baik, dan ini 48 macam, 7 warna ada di sini Bapak Ibu. Sudah warna-warni semua. Kalau kita sendiri nge-juice, nggak mungkin Bapak Ibu bikin jus 48 macam, nyari bahan saja susah. Kalau kita paling jus saja, paling 3, 4, 5, 7 macam saja sudah luar biasa. Tapi ini ada 48 macam yang raw, ya Bapak Ibu. Dan saya sendiri lihat waktu itu ke prosesnya di Korea. Untuk terapi kanker, raw food itu kita perlu 2-3 saset per hari. Pagi, sarapan pagi, snack sore, makan malam. Kemudian untuk pencegahan, cukup 1-2 saset per hari. Untuk pencegahan ini raw food. Dan ini kami sempat bertemu juga dengan formulator dan founder daripada EROM, Prof. Dr. Hwang Sungjo. Kalau kita bahkan sebelah kiri, sebelah kiri di layar Bapak Ibu, ini adalah formulatornya, rambutnya putih ini. Beliau ini punya rumah sakit kanker di Korea, di Seoul. Juga konsultan di 2 rumah sakit di Jerman untuk masalah kanker. Beliau ini onkolog, ahli kanker Bapak Ibu. Dan beliau terapi istrinya sendiri dengan raw food ini sampai sembuh. Dan hari ini, ke seluruh dunia sudah disebarkan raw meal ini. Nah Dr. Hwang ini yang sebelah kanan adalah direktur dari EROM, produsen dari Vitayang Raw Meal. Bapak Ibu itu ada di Seoul, Korea. Jadi raw meal ini ada dari Korea, kalau niwana dari Jepang. Kita lebih banyak mengambil produk-produk dari dokteran timur Bapak Ibu ya, karena itu lebih alami. Kemudian, yang terakhir adalah mikronutrisi, yaitu super green food. Ini adalah makanan sel. Yang paling sempurna, karena dia ada spirulina, yang tadi Dr. Olive sampaikan tuh, yang si biru itu. Nah si biru ini dikawinkan atau disilangkan dengan si hijau. Si hijau itu adalah chlorella, atau ganggang air tawar. Kalau spirulina adalah ganggang air laut, Bapak Ibu. Perpaduan dari chlorella dan spirulina. Dan kita ambil spesiesnya juga yang paling bagus, yaitu chlorella serokiniana, yang tinggi pipars, dan juga spirulina platensis, yang sangat tinggi pikosianinnya. Nah mekanismenya dalam kasus kanker, super green food ini adalah merangsang apoptosis, sel kanker, sehingga sel kanker itu bisa bunuh diri sendiri. Wah, ya. Wah canggih juga nih ya. Jadi artinya si sel kanker itu dirangsang dengan supaya mereka akhirnya frustrasi, jadi akhirnya bunuh diri sendiri. Nah ini dia. Lalu memastikan proses transkripsi sel, pengkopian kode genetik saat sel membelah diri, supaya jangan sampai sel itu hilang seribu, dan yang munculnya hanya 600. Artinya dia degeneratif, menurun. Harusnya seribu, mati seribu, masuk seribu lagi. Nah itu adalah copy-paste-nya harus bagus, Bapak Ibu, dan itu kerjanya P-Pars. Dan kemudian SGF juga memperbaiki sistem imun tubuh. Nah ini adalah mekanisme SGF hubungannya dengan kasus kanker. Nah kemudian istimewa dari super green food adalah P-Pars, dan ini ada P-Pars alpha, P-Pars beta, P-Pars gamma, yang ini berhubungan semua dengan organ tubuh kita. Kebutuhan nutrisi, mikronutrisi daripada sel-sel tubuh kita. Dan ini sangat banyak fungsinya, ada yang mengurangi triglycerida, ada yang memperbaiki masalah lambung, ada yang masalah membekar lemak. Jadi ini banyak sekali hubungan juga untuk bisa membantu diet, Bapak Ibu. Dan ini tinggi P-Pars adalah di klorela sorokiniananya, kemudian spirulina platensis untuk anti-kankernya. Nah ini ada banyak sekali studi untuk peningkatan imunitasnya dari super green food yang sudah disilangkan antara klorela dengan spirulina. Kalau kita lihat di sini NK sel-nya, natural killer sel-nya, sehingga sampai 82 persen, Bapak Ibu. Kalau klorela saja hanya 42 persen, spirulina saja 40 persen. Tapi dengan super green food jadi 82 persen untuk natural killer, untuk sel. Makanya dia bisa apoptosis, Bapak Ibu. Bisa bunuh diri itu si sel kankernya. Dan ini bisa memakan sel kankernya juga kita tinggi sekali dengan super green food ini. Jadi ini hasil studinya sudah ada, Bapak Ibu. Bisa dilihat di sini. Lengkap sekali kalau sudah di super green food. Kemudian dosis untuk terapi kanker bisa untuk dewasa 20-30 tablet per hari. Kalau anak-anak 10-20 tablet per hari. Diberikan dalam 1-2 kali pemberian, 1 jam setelah makan pagi dan siang, ataupun sebelumnya. Kalau untuk ini juga boleh sebelumnya. Kalau punya masalah lambung atau apa, boleh setelahnya. Dan pencegahan dewasa 10 tablet per hari. Kalau anak-anak 3-5 tablet per hari. Itu adalah untuk super green food, Bapak Ibu. Jadi kombinasi rangkaian produknya, Bapak Ibu boleh screenshot di sini. Untuk pencegahan, super green food 2x5 tablet. Niwana 2x1 saset. Raw meal 1x1 saset untuk pencegahan. Dan ini diminumnya bisa kalau raw meal saat sarapan pagi. Kalau niwana, bangun tidur. Dan 1 jam sebelum makan. Super green food 1 jam sebelum makan. Atau 2 jam setelah makan pagi dan siang. Kemudian kalau yang sudah positif kanker, tergantung stadiumnya. Ada yang stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium lanjut. Stadium 4 dan sebagainya. Tergantung itu kita akan lihat diperlukannya berapa. Super green food itu 2x10-15 bahkan sampai 20 ada yang kasih. Ada yang sampai 3x. Ada beberapa dokter yang memberikan 3x10, 3x15 ada. Kemudian niwana itu 3x2 atau sampai 3x3 saset. Untuk pengobatan terapi kanker. Lalu vita yang raw mealnya sendiri 2-3x1 saset. Bisa 3x sehari Bapak Ibu untuk raw mealnya. Untuk pengobatan CA. Dan tambahannya bisa dengan susu skim bubuk. Untuk memperkuat imun. Dan juga ada KK Life Force untuk secara gelombang. Untuk memperbaiki penyerapan juga. Penyerapan-penyerapan nutrisi. Dan memperbaiki kestabilan daripada voltase tubuh kita. Karena semakin rendah voltase tubuh kita, sel kanker akan mudah berkembang. Baik, ini adalah kombinasi dari produk-produk suplemen KK yang bisa saya sampaikan. Saya kembali ke Pak Jarod. Oke, terima kasih Pak Joss. Saya kembali menekankan tadi yang disampaikan juga Ibu Dr. Olive ya. Bahwa suplementasi kegabungan itu jauh lebih baik. Jadi misalnya kan ada yang selama ini mungkin, Pak saya sudah konsumsi spirulina. Iya, spirulina bagus. Ada juga chlorella, ada lebih kloropil, bagus. Tapi dalam super green food, ini yang saya pegang, ini adalah botolnya super green food, ini adalah kombinasi. Sehingga antioksidannya itu lengkap, mineralnya lengkap, asam aminonya lengkap, flavonoid ada, antosyanin ada. Nah, ketika mereka bekerja sama, itu membuat dampak-dampak negatif, kelebihan dosis itu menjadi nggak ada. Karena jumlahnya sedikit-sedikit tapi lengkap. Karena namanya yang baik pun kalau kebanyakan juga nggak bagus. Saya sering ngasih ilustrasi, tidur kan bagus ya. Iya, tapi kebanyakan juga sakit kepala. Kalau nggak percaya, Bapak tidur aja sakit bangun. Nanti kan sakit kepala. Kenapa bisa sakit kepala? Istri datang bawa panci, bangun. Pukul kepalanya. Jadi kebanyakan itu nggak bagus. Orang kebanyakan sayur bisa begah malah perutnya. Harus ada buahnya. Makanya dalam raw meal ini, kenapa saya sebelum endorse, saya konsumsi dulu. Udah hampir setahun kalau sekarang ini. Jadi Pak Jos itu dulu nawarin saya, pertama, super green food ini. Saya konsumsi dulu, saya nggak endorse dulu, saya pakai dulu. Keren. Istri saya bahkan HB-nya hemoglobinnya delapan. Konsumsi super green food ini dalam tiga mingguh. Waktu kem dites 15. Jadi hemoglobinnya naik. P-partsnya yang untuk regenerasi sel ada. Suplemennya antioksid yang lengkap. Jadi saya dan istri, kalau saya, saya diabetes. Tapi kalau istri kan pernah HB-nya sering rendah. Jadi sering geliengan, sering lemes. Itu dengan super green food. Lalu raw meal tadi. Ini raw meal ini kan 48 macam. Jadi misalnya ada yang, Pak saya kalau sama kedele nggak cocok. Ini kedele hanya salah satu dari 48. Dan ini satu sachet itu 30 gram. Bisa dibayangin. Kalau kedele-nya itu satu dari 48. Jadi cuma satu gram. Bahkan orang yang misalnya alergi kedele pun makan pasti nggak masalah. Karena ini hanya, betul Anda makan 30 gram kedele. Baru itu bermasalah. Nah apalagi kedele-nya, ada yang nanya tadi, boleh nggak saya orang kanker makan kacang tanah kedele? Kalau hanya kedele, tak ya jangan. Kalau misalnya mengacu pada pelajaran pengajar-pengajar yang lain yang pernah kita undang. Tapi kalau dia merupakan kombinasi, nah itu kalau saya berkata boleh. Nah ini dari saya. Sekarang saya akan masuk di tanya-jawab. Saya akan coba carikan pertanyaannya untuk kita bahas. Terutama di sini mumpung lagi ada Dr. Olive. Saya akan kembali ke atas. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang Dr. jawab lebih tepat. Pertama tadi adalah ada dua yang sekaligus. Apakah cirosis itu termasuk kanker? Apakah juga lobular karsinoma itu termasuk kanker? Jadi ada pertanyaan mengenai dua sakit. Baik. Terima kasih Pak. Jadi untuk cirosis itu adalah tanda-tanda. Jadi biasanya gini, pada saat orang kena virus hepatitis B, itu si livernya itu akan menjadi rusak. Karena dia biasanya si virus hepatitis B ini nggak bisa disembuhkan, tapi diam atau berdormon di dalam sel-sel liver. Pada saat dia merusak si sel-sel liver kita, itu pelan-pelan nanti sel-sel livernya hancur sehingga terjadilah cirosis. Nah itu cirosis itu heparnya atau livernya itu mengecil. Jadi kegagalan fungsi livernya ada, gejalanya, tapi si livernya mengecil. Nah pada saat bedanya dengan kanker hati, itu si kanker hati itu hatinya membesar. Jadi kalau kita rabah, dokter rabah gitu ya, bengkok kulitnya besar dan berbenjol-benjol. Nah jadi kalau ditanyakan apakah sama? Bukan, tapi bisa jadi itu jadi satu tahap yang berjalan. Kurang lebih seperti itu Pak Jarot. Jadi hati-hati buat teman-teman, sahabat sehat mungkin ada yang tidak bergejala, menderita hepatitis B, ya tapi itu sangat beresiko untuk menjadi kanker hati. Terus gimana mencegahnya? Ya tadi tentunya. Dengan diet sehat, itu liver kita, itu jadi nggak perlu kerja keras untuk membuang kandikal-kandikal bebas. Jadi liver kita itu kan kerjanya membuang kacun-kacun tubuh gitu ya. Kalau kita makannya jorok, jajan sembarangan, goreng-goreng minyak-minyak tinggi lemak, dan seterusnya, itu bikin liver kita kecapean. Pas ada virus di situ, nah virusnya senang. Nah nih, kamu udah kecapean nih, tinggal aku serang aja gitu ya. Nah, jadi penting sekali kita bantu dengan antioksidan tadi ya, si liver yang udah kelelahan. Satu lagi, jangan lupa untuk menderita hepatitis, ataupun untuk kita semua, itu penting sekali untuk menjaga kesehatan liver dengan tidur yang cukup. Jadi regenerasi sel liver kita, itu dari pukul 10 malam sampai jam 2 pagi. Jadi penting sekali, jangan kita keskip dengan tidur malam, di jam-jam tersebut, apa jarot ketawa nih ya. Nah, coba rekan-rekan, pernah nggak tidur? Iya, tidurnya sih cukup ya, misalnya 8 jam, tapi tidurnya jam 2 malam gitu ya, bangunnya molor siang. Tetap badan rasanya nggak seger kan gitu. Nah, kenapa? Karena udah keskit prime time itu. Ya, kalau jam 10 molor-molor dikit, nggak apa-apa lah ya Pak Jarot ya. Tapi jangan lewat kita jam 11, ya itu kita sangat beresiko untuk menimbulkan kanker ya. Itu sudah ada studinya ya, bahwa tidur larut malam, itu bisa memicu kanker. Yang lobular karsinoma. Iya, lobular karsinoma itu pada paru, jadi intinya itu adalah sel-sel kanker yang berlobus. Jadi kalau ditanya itu kanker bukan? Iya, kanker. Jadi itu kanker yang berlobus biasanya terjadi pada paru-paru. Ada lagi trombositosis esensial, apakah juga termasuk kanker? Ya, itu juga termasuk kanker, tapi itu kelainannya itu di sel-sel darah. Jadi dia kelainan mielopolisatif dari sel-sel darah kita. Jadi tetap disebut neoplasma atau keganasan dalam dunia kedokteran ya, medis. Jadi seperti leokemia golongannya, Pak Jar. Pertanyaan, apakah gusi berdarah setelah radiasi? Gimana solusinya? Apa bisa dengan suplemen yang tadi niwana, romil, dan SGF tadi, Pak Jos? Masih mute, Pak. Gusi berdarah sebabnya banyak ya, Dr. Olive ya? Tapi itu setelah radiasi pertanyaannya. Oh, iya. Elang kanker ya? Wah, radiasi. Itu biasanya karena kerusakan sel. Jadi bagus sekali tadi Pak Jarod sebutkan tentang suplemen. Silakan, Pak Jarod. Ya, jadi kalau kerusakan sel artinya harus diregenerasi gitu sih sel-selnya dengan kalau sudah rusak, misalnya seribu sel yang rusak harus diregenerasi supaya seribu lagi ya. Super green food itu solusinya ya, dia udah lengkap semua, Bapak Ibu. Ya, jadi dia piparsnya akan memastikan copy-paste-nya itu mati seribu, ganti seribu. Mati dua ribu, ganti dua ribu gitu. Jangan tekor. Kalau tekor ya nanti regeneratif. Bahkan kekurangan nutrisi, bahkan malnutrisi. Sehingga membuat tadi pelemahan sel-selnya merusak ya. Kombinasi dengan antioksidan otomatis sangat-sangat akan bagus sekali. Dan juga raw food tadi itu yang kombinasi itulah akan memperbaiki sel-sel tubuh kita, Bapak Ibu. Silakan. Jadi kehebatan super green food ini karena ada piparsnya itu ya Pak ya? Betul, itu dia. Dan itu adalah koloreal soror ini anak. Yang meregulasi regenerasi sel lebih kuat ya dengan adanya pipars itu ya. Betul. Sepirulina aja kan dia nggak ada piparsnya. Lalu spirulina anti-kankernya. Itu picosiannya, hijat birunya itu. Nah dia jadi makanya Antioksidan kuat. Antioksidan yang sangat kuat gitu. Jadi kalau si yang hijaunya itu, alga hijau untuk regenerasi sel, alga biru untuk si kankernya itu. Jadi ini makanya disebut super food. Kombinasi ya. Kombinasi. Betul. Oke, pertanyaan berikutnya lagi. Sebentar, saya turun ke bawah. Yang belum. Yang saya apa, Yudara? Ijin bertanya, di manakah kita bisa mendapatkan, oh ini bisa Pak Jos nih, gimana dapetin produknya tadi tuh, Romil, Niwana, dan SGF. Oh ya, oke. Saya bagikan slide-nya, Bapak-Ibu. Baik, sudah kelihatan Pak Jarot? Sudah ada ya? Ya. Oke, ini adalah kombinasi rangkaian produknya. Bapak-Ibu, kalau kita lihat testimoni, sebenarnya banyak sekali testimoni, cuma mungkin masalah waktu ya Pak Jarot tadi, 9.15, mau ada acara lain ya. Ya, aku semunder 9.30 lah. Oke. Ya, ini ada live testimoni beberapa. Ini saya sendiri pada waktu sebelum mengenal KK, saya juga masih obesitas, dan beresiko kanker, Bapak-Ibu. Nah, jadi artinya saya juga harus memperbaiki pola hidup, olahraga, semua kita lakukan, olahmenu ya, akhirnya bisa mendapatkan tubuh yang lebih proporsional, daripada dulu obesitas, Bapak-Ibu ya. Kemudian, saya konsumsi semua produk-produk yang tadi tiga macam, ada Niwana, setiap hari saya makan, kemudian Super Green Food, dan juga Raw Food, itu adalah sarapan saya setiap hari. Jadi ini adalah kombinasi yang memang setiap hari kita juga pakai, selama berapa tahun? Kalau Niwana dari 2005, kalau Super Green Food dari 2007, kalau Raw Meal dari 2018, karena memang baru masuk Indonesia 2018. Sejak masuk kepada perusahaan KK Indonesia, kita langsung konsumsi, supaya kita tahu manfaatnya, Bapak-Ibu. Dan bisa merasakan, dan bisa berbagi kepada teman-teman semua. Nah, ini kemudian beberapa testimoni, Bapak-Ibu. Ini ada masalah malignan fibrosis, histiocytoma namanya ya. Jari-jari tangannya, Bapak-Ibu, benjolan-benjolan muncul di jari-jari tangan, dan bahkan membusuk, sehingga dokter bilang ini harus amputasi. Tapi beruntung, beliau ketemu ada satu rekan yang bisa mengenalkan Niwana dengan Super Green Food. Pada saat ini belum ada Raw Meal, jadi dikasih Niwana Super Green Food, dan dia sembuh total, Bapak-Ibu. Dan hasil-hasil uji labnya semua disampaikan, dan dokternya juga heran, kenapa bisa, yang tadinya sudah harus diamputasi, dinyatakan akhirnya dari CEA-nya, dari semua indikasi tumor, indikasi kanker, semua normal kembali, Bapak-Ibu. Karena dia dengan multi-antioxidan yang kuat, dengan nutrisi sel yang lengkap sekali, ada Super Green Food itu sangat membantu. Kemudian ini ada yang masalah kemoterapi, sudah kena kanker kolon juga, dan ini dia kenal terapi, pulihnya lebih cepat, kalau kita menggunakan tadi antioksidan yang kuat, kalau memang harus dikemo, ya apa boleh buat, tapi dia bisa memulihkannya lebih cepat. Kalau bisa sih, kalau sembuhkannya, nggak usah dengan kemo. Kalau di Prof. Dr. Yuki ini, di rumah sakitnya, nggak ada sinar-sinar Bapak-Ibu, nggak ada kemo, nggak ada radiasi, nggak ada sinar X gitu, apa ronsen itu nggak ada. Dia semua dari metode alam semua. Dia menggunakan bat kip, batap diisi pasir merah, bajunya lepas semua, rendam di situ Bapak-Ibu. Dan itu terapinya. Seperti kita masuk seperti di dalam, di terapi dengan pasir merah Bapak-Ibu, dari Jepang khusus itu ada. Luar biasa. Jadi ini adalah, kemoterapi pun akan lebih cepat pulih, kalau kita menggunakan kombinasi niwana, Super Green Food tadi. Nah ini ada testimoni kanker rahim sebenarnya, ini cukup panjang, 3 menit lebih. Ini ada kanker rahim dari Ibu Elvi di Padang. Beliau ini sudah punya kasus, dan akhirnya bisa sembuh. Nanti ini saya bisa kirinkan video-videonya ke komunitas ya, PHS ya, dan ke Pak Jarap ya. Sementara tahun 2003, saya skip aja. Ini ada testimoni kanker usus ya, Pak Darma Putra di Jakarta. Beliau juga kena kanker usus. Saya putar. Saya dan Pak Sutra, usia saya 40 tahun. September 2009, saya dipunis kanker usus oleh Rumah Sakit Warta Jakarta. Dan, hapil CT scan yang dilakukan, kanker ini sudah menyebabkan, paru-paru saya, gerginjal, hati, dan organ segulanya, terhadap beberapa kista. Awalnya, saya sempat berusaha, karena pengalaman hidup saya, pernah dialami juga, oleh orang buat saya, mengalami kakor usus, dan mereka menjalani, jalur-jalur kedokteran, dan keemoterapi. Dokter menganjurkan saya, untuk dikemosi cepatnya. Masalah yang timbul adalah, karena saya sudah tidak punya, tidak punya biaya lagi, karena terlalu besar, untuk biaya pengobatan. Ternyata saya, dalam keputusan saya, saya harus menyebabkan, Alhamdulillah, saya lagi pertemukan, dengan produk dari Viki, yaitu niwana SOD, dengan sub-inputnya. Awalnya, saya tidak percaya, bahwa produk ini, bisa begitu dasyat, membantu, perkembangan kesehatan saya. Alhamdulillah, dengan kesulallah, bahwa produk ini, juga membuat saya, benar-benar yakin, dalam konfungsinya. Saya mengkonsumsi niwana SOD, 3x3 sehari, totalnya 9 saten. Dan saya combine, dengan super green food, itu 20 sehari sekali, atau 2x10. Awalnya, saya mengkonsumsi ini, dalam minggu pertama, itu 9 saten per hari. Minggu kedua, saya mengkonsumsinya, 6 saten sehari. Kemudian minggu keempat, saya mengkonsumsi 4 saten sehari. Dan itu terus-menerus, selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, saya periksa CA saya, karena saya merasa, badan saya mengalami perubahan. yang tadi rambutnya saya rontok, kemudian rambut saya tunggu, badan saya juga, yang tadinya tidak bisa, timbangan saya tidak pernah lain, mengalami perubahan luar biasa, naik dalam 6 kilo, dalam 1 minggu, gitu. Kemudian, saya periksa lagi, saya periksa lagi, saya itu ternyata mengalami perubahan. Sudah jauh membaik, Bapak Ibu, kanker usus dari Darma Putra. Kita lanjut. Ini ada testimoni CA dari Dr. Andu Sufian, yang di Yogyakarta, Bapak Ibu. Ini mungkin sudah diputarkan juga oleh Pak Jarot, di komunitas CA, Bapak Ibu, sudah ada. Ini penderita, beliau ini 80 lebih usianya, dan kena CA prostat, dan stadium 3, Bapak Ibu. Tetapi bisa sembuh juga dengan, apa namanya, niwana dan super green food. Kita dengar sebentar. Ya, kita lanjutkan. Dan ini juga ada, Pak Yeri Bulandi, dari Surabaya. Beliau juga CA lymphoma, Kelenjar Geta Bening. Dan ini ada, bisa sudah bisa di-share juga di grup Pak Jarot, komunitas PHS, di CA. Nah, kalau ditanya, di mana belinya, lalu berapa harganya? Oke, saya akan sampaikan Bapak Ibu untuk data-datanya. Untuk harga satuan produk, ini adalah, niwana SOD, Rp1.150.000 per box, isinya 30 saset, Bapak Ibu. Ini ada harga satuannya. Kemudian, super green food, Rp230.000 per botol, isinya 150 tablet. Dan juga, vitayang raw meal, ini Rp530.000 per box, isinya 10 saset, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, vitayang raw meal, Rp48.000 macam, Bapak Ibu ya. Sayur, buah, biji-bijian sudah lengkap sekali ya. Jadi ini, kalau disebut, kalau kita hitung, Rp48.000 macam, itu murah sekali, Bapak Ibu. Kalau kita minum air juice asli, jeruk aja, sudah Rp20.000-Rp30.000, Bapak Ibu ya. Semacam ya. Ini ada, masih raw betul, dan ini ada Rp48.000 macam. Baik, ini adalah harga satuan produknya. Kemudian, ada paket lengkap, untuk super antioksidan, di mana ada, satu box niwana, satu botol super green food, 150 tablet, dan satu box raw meal. Jadi ini sudah, tiga macamnya lengkap semua. Ada tiga macam ini, dengan harga Rp2.150.000, dan sudah termasuk, free member Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu dengan membeli paket ini, otomatis akan, menjadi member KK Indonesia, dan bisa menikmati diskon, 10-30% kalau Bapak Ibu belanja ulang. Jadi misalnya nanti, ini warnanya habis, mau beli ulang, diskonnya sampai bisa 30% Bapak Ibu. Dan kemudian, kalau habis super green foodnya, beli saja super green foodnya, ada paket hematnya. Kemudian raw meal, juga ada paket hematnya, setelah Bapak Ibu mengambil paket ini. Tinggal tergantung mana yang habisnya. Lalu ada pilihan lain adalah, paket detox dan nutrisi sel. Ini adalah dari, vitayang raw meal, tiga box, dan dua botol super green food, 150 tablet. Ini juga paket yang 2.150.000, sudah termasuk free member KK. Berlaku se-Indonesia Bapak Ibu. Bapak Ibu ada di lokasi manapun, bisa membeli, kecuali yang di tiga daerah, di NTT, NTT, Maluku, Papua, harganya beda sedikit, lebih tinggi. Karena dari ongkos kirimnya, agak lebih tinggi sedikit. Ada perbedaan harga, beberapa puluh ribu rupiah saja. Kemudian paket detox. Kita juga punya paket detox, dan nutrisi sel, yang di mana, komposisinya adalah raw meal, dan super green food, tanpa adanya iwana. Ini harganya 1,3 juta, dan ini adalah Bapak Ibu mendapatkan 2 box raw meal, dan 2 botol super green food 50 tablet, termasuk juga free member KK. Jadi ini adalah paket-paket hematnya Bapak Ibu, termasuk sama member KK, untuk beli ulang dapat diskon 10-30%. Oke, dan ini berlaku se-Indonesia. Oke, Bapak Ibu. Nah, belinya di mana? Kalau belinya di mana, Bapak Ibu, di sini bisa Pak Ibu bisa lihat, kalau untuk dari komunitas PHS, tentunya dari undangan Pak Jarod ke apotik PHS, kkd.id, lalu undangan dari mitra apotik PHS, maupun dari member-member KK, silakan ke website kkd.id pengundang Anda, atau para pengundang Anda langsung. Yang memang mengundang Anda, Anda boleh mengontak mereka, untuk bisa mendapatkan paket-paket yang tadi saya sampaikan. Ya, demikian Pak Jarod, saya kembali ke Pak Jarod. Oke, terima kasih Pak Joss, Bu Dokter Oli, semua pertanyaan sudah terjawab. Ini ada satu lagi, mungkin cara mengkonsumsi niwana, Pak Joss. Cara konsumsi niwana, pas saat perut kosong, terutama pada saat bangun tidur, paling bagusnya, kemudian sebelum makan. Sebelum makan, satu jam. Kalau ada dengan obat dokter, boleh dibedakan waktu, itu 30 menit, sampai satu jam, dijedakan waktunya. Nah, ini niwana, Bapak Ibu. Ini yang selalu saya konsumsi. Jadi, ini dari saset, langsung dari sasetnya, di sobek, ini kemudian nanti diketrik-ketrik dulu, kemudian kita sobek, masuk ke mulut, dengan air hangat, minum. Air hangat, Bapak Ibu minumnya, supaya lebih bagus lagi, kata Prof. Dr. Yukiniwa, dia bawa-bawa termos, waktu itu juga Bapak Ibu, minum dengan air hangat. Kenapa dok, pakai ini Prof? Akan lebih bagus, masuk ke dalam tubuh kita, pembulu-pembulu darah kita, akan lebih bagus, dengan kondisi air hangat itu. Diserapnya lebih bagus, Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi, saat perut kosong, dikonsumsinya. Satu jam sebelum makan, atau dua jam setelah makan, dan saat bangun tidur. Begitu, Pak Jarut. Oke. Ini ada yang mengalami kelumpuhan, disebabkan tumor tulang belakang, yang sudah dioperasi. Sudah mencoba selama empat bulan, bahkan sudah pakai KKL-nya juga, tapi belum ada perubahan. Kelumpuhan karena tumor tulang belakang. Mungkin Pak Jarut bisa mengomentarin, atau mungkin soal dosisnya, atau mungkin kombinasinya apa saja. Ya. Jadi yang dikonsumsinya apa saja ya, Bu? Atau Bapak ini ya? Ini saya jawab tadi, Romil, Niwana, SGF, tapi dia bilang sudah dicoba. Tapi kemarin saya lihat ada yang di Bandung, yang stroke sampai lumpuh itu juga bisa. Itu berapa bulan itu, Pak ya? 6 bulan ya, Pak ya? Itu operasi otak, Pak. Jadi, ya, dia kecelakaan, kemudian, ya, parah lah ya, otaknya sampai pendarahan di otak, dibedah otaknya, dipindahkan otaknya, tempurungnya itu dibuka. Kemudian, otomatis dia lupa ingatan, kemudian juga lumpuh, karena memang otak itu kan kontrol semua. Nah, dia pulih dengan Niwana dan Super Green Food. Bukan bulan, Pak. Dua bulan, Pak. Oke. Dua bulan. Nah, itu sudah mulai pulih, mulai kesadarannya mulai, kemudian ingatnya mulai, tapi lumpuhnya itu mulai dia pulihnya itu di bulan keempat, bulan kelima, begitu. Itu Niwana-nya dua, 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 gitu, Pak ya? Ya, tiga kali dua konsumsinya. Jadi, memang harus penting dosis ya. Jadi, bukan hanya minum, misalnya, Bapak-Ibu boleh lihat, saya perlu jelaskan, di dalam dus, di dalam box-nya Niwana, memang tertulisnya satu kali satu, Bapak-Ibu. Dan itu memang ketentuan POM. Padahal Niwana itu boleh dikonsumsinya sampai sembilan, bahkan 15 seset ada, Bapak-Ibu. Nggak ada masalah. Nah, itu memang ketentuan POM itu dibatasi dosis paling minim. Jadi, kalau kita lihat ketentuannya satu kali satu. Jadi, ada yang bertanya, Pak, cuma satu kali itu disuruhnya? Ya, tapi ini kalau satu kali, efektivitasnya nggak cukup. Kalau pencegahan cukup. Untuk orang-orang yang di bawah 40 tahun. Tapi kalau satu kali, untuk terapi nggak memungkinkan. Jadi, memang harus tiga kali dua, tiga kali tiga, bahkan ada yang sampai tiga kali sepuluh, satu dos, satu hari, Bapak-Ibu. Ada itu yang kayak gitu. Cepat sekali perbaikannya. Tapi ya, kita sarankan tiga kali dua, tiga kali tiga, cukup lah itu, Bapak-Ibu. Tadi angkangker usus juga membaik, Pak. Itu Bu Dini yang, kalau pacar laut ke Bandung bisa ketemu tuh dengan, nggak tahu nih hadir nggak ya, Bu Dini Yulianti ya? Ada ya? Oh, Dini hadir ya? Oh, ini ada yang hadir nih, Bapak-Ibu, yang tadi saya bilang operasi otak. Ada nggak Bu Dini? Boleh kasih ceritanya, Dini? Bapak-Ibu Dini? Boleh, kalau bisa, kayak ini, kayak, ya, kalau itu namanya Dini Yulianti, Adin juga hadir. Bentar, saya, ah, ini saya buat supaya bisa unmute, jadi Bu Dini bisa langsung unmute, kalau mau testimoni, yang sempat lumpuh ya, sempat hilang ingatan juga ya, sempat, kepalanya dibuka, silakan Bu Dini kalau ada, muncul, boleh. Halo Dini? Seharusnya ada dia, tapi nggak tahu ada nggak nih, kalau ada silakan ya, langsung ya. Nah, jadi kasusnya seperti itu, dan beliau saat ini sudah bisa naik tiga lantai, dan ini akan ke Bangkok bareng-bareng kita juga. Wow. Ada ya Dini ya? Oke, Dini Yulianti, Dini itu sudah di unmute kalau mau bisa online, ya, langsung bisa kasih testimoninya, ya. Dan itu saya menyaksikan langsung, pada saat dia tertabrak, masih dalam keadaan koma, koma Bapak, Pak Jarot, komanya berapa hari gitu, udah koma, udah begitu sadar pun, udah nggak kenal suami anak. Siapa ini? Nggak tahu dia, hanya mengong-mengong gitu, siapa, siapa, kayak orang, ya cuma matanya aja kelihatan, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi pulihnya begitu cepat, luar biasa. Sampai di rumah sakit Alisan itu, dia dapat diwawancara oleh tim dokter di sana, kenapa paling cepat? Biasanya kasus segini harus dua, tiga tahun. Satu tahun paling cepat, tapi ini bisa sampai dalam dua bulan pulihnya seperti itu. Ini pertolongan Tuhan datang, melalui produk-produk yang diberikan oleh dari KK Indonesia. Ya, kembali ke soal Ibu Elizabeth ini masih nanyain lagi soal cara minum niwana, memang di dusnya itu disarankan dicampur air lalu diminum, jadi boleh dicampur air, diminum, tapi boleh juga misalnya seperti yang Pak Joss tadi, ini niwana ya, jadi ini kalau saya buka, ini saya taruh di kamar saya, karena saya memang sehari satu malam hari, tapi tadi pas saya off camera itu saya minum, udah minum, jadi saya nggak bisa peragain. Nah ini, ini saya ambil sasetnya ya, nah ini saya biasanya juga seperti yang Pak, ya saya sudah jadi Pak Joss, tadinya saya campur air ya, jadi saya campur air segelas, tapi tak lihat kok di gelasnya masih ada sisa kayak sebu-bu gitu, jadi dibilas lagi, lalu diminum. Belakangan, saya buka, tak tuang di mulut, lalu di kulum-kulum orang bilang, sampai jadi kayak bubur sendiri, jadi bercampur dengan ludah ya, ludah itu kan banyak kelenjar, banyak ada enzim amilase, ada enzim yang lain-lain, ternyata bukan cuma amilase, kalau kata Dr. Tan Sudjen, bukan cuma amilase, ada enzim yang lain, jadi dicampur jadi kayak bubur sendiri, terus diminum, itu boleh juga. Jadi sama-sama manfaatnya sama, boleh. Lebih bagus itu dikonsumsinya langsung, jadi kalau kata-kata yang di dalam dudus itu, semua ditulis oleh POM, Bapak-Ibu, jadi memang kadang-kadang itu, POM itu harus seperti ini, harus gitu, jadi keke taat aturan, jadi yang ikutin, padahal sebenarnya yang terbaik adalah, bukan dicampur, karena dia nanti nempel di gelas, sehingga itu kita harus habis 3 gram ini, jadi ini harus bersih, masuk ke dalam tubuh kita, dan diminum, dicampurnya di dalam perut, Bapak-Ibu, oleh air hangat, Bapak-Ibu, begitu. Jadi bukan dicampur di gelas, Bapak-Ibu, tapi di dalam tubuhnya dicampur, kita masukkan ini, gunting, ataupun di sobek, masukkan ke mulut, pakai rak, diukulum sebentar, seperti Pak Jaros sampaikan, beberapa detik, setelah itu kita konsumsi dengan air hangat. Begitu, Bu. Saya juga punya nih. Kalau udah capek-capek, ini enak sekali. Benar. Kemarin saya hari Minggu ceramah, sampai 6 sesi, 6 kali, jam 7 pagi, di Lipoci Karang, jadi saya setengah 6, udah berangkat dari rumah, dan namanya ceramah 6 sesi, ya nggak ada istirahatnya, sampai jam 10 malam, baru pulang ke rumah lagi. Ya saya sehari tiga niwana, doping. Tapi saya umur 61 tahun, teman saya itu, Pak, Bapak masih kotbah 6 kali, nggak capek tuh. Ya, saya bilang doping. Biasa, Pak. Doping antioksidan. Oke, ini terakhir nih, karena ada di segi waktu. Ini ada yang nanya nih, Pak Jos yang jawab nih, kalau saya daftar jadi member, dan bisa dapat bonus, kalau teman beli sama saya, ya ini soal member dan harga, ini mungkin sebagai penutupnya Pak Jos. Oh gitu. Jadi ada, kalau daftar jadi member, dan bisa dapat bonus, kalau teman beli sama kita. Oke, jadi Bapak-Ibu saya sampaikan, ada sedikit ini, kalau, kenapa bonus itu juga diberikan, supaya kita bisa dapat bonus, supaya bisa beli gratis, Bapak-Ibu. Mau nggak beli produk yang bagus ini, dengan gratis dari kita, membantu teman-teman sehat. Pasti mau, karena dulu saya juga seperti itu. Saya konsumsi dulu sendiri, saya rasakan manfaatnya, saya kenalkan ke teman, eh, ada hasil yang diberikan, bagi hasil dari KK, lumayan, saya bisa belikan lagi untuk, buat saya sendiri pakai, Bapak-Ibu. Bahkan sampai hari ini, bukannya hanya, saya beli produk, Bapak-Ibu. Dapatnya berlebih, Bapak-Ibu ya. Bisa travel reward, bisa kita dapat macam-macam. Oke, saya sampaikan untuk bagaimana mekanismenya. Oke, nah ini dia tempat pembeliannya. Saya lanjut. Nah, ini Bapak-Ibu. Kalau kita mau pakai gratis, ya, prinsipnya harus 3P. Apa itu 3P? Pakai, percaya, promosi. Jadi pakai dulu. Sudah pakai, kita ada muncul keyakinan, percaya, dan kita bisa mempromosikan. Jangan promosi kalau belum pakai, Bapak-Ibu. Nah, kemudian kalau kita ajak teman keluarga pakai, makanya kita akan dapat komisi, Bapak-Ibu. Kalau untuk paket yang Rp2.150.000 tadi, ya, itu Bapak-Ibu akan mendapat Rp250.000 bagi hasil dari perusahaan, komisinya. Nah, kalau Bapak-Ibu mengajak 2 orang yang membeli paket yang Rp2.150.000, maka Bapak-Ibu dapat tambahan Rp500.000. Jadi Rp250.000 dikali Rp2, ditambah langsung Rp500.000. Dua, kelipatan dua. Jadi misalnya dalam sebulan mengajak 4 orang, Bapak-Ibu mendapatkan bonusnya Rp2.000.000. Rp2.000.000 dikali Rp250.000 ditambah Rp2.500.000, Bapak-Ibu. Jadi ini, jadi totalnya adalah Rp2.000.000. Kalau mengajak 4 orang, kan kembali modal, Bapak-Ibu kan modalnya Rp2.150.000, sebenarnya bukan modal ya. Kita mengeluarkan uang Rp2.150.000, kita ajak 4 teman, sudah kembali, ke Rp2.000.000. Kalau ngajaknya Rp10.000.000 gimana? Dalam sebulan, ya Rp5.000.000, sudah lebih daripada yang kita keluarkan. Sudah bisa kita belikan yang lainnya, ataupun kita selamat, Bapak-Ibu. Kalau paket yang Rp1.300.000, kalau ada yang mengambil paket Rp1.300.000, dan mengajak lagi keluarga, ataupun teman-teman mengambil paket yang sama Rp1.300.000, maka komisinya Rp50.000. Tapi kalau ada kelipatan dua, dua, empat, enam, delapan, sepuluh, dan seterusnya, itu tambah lagi Rp500.000.000 setiap kelipatan dua. Jadi, kalau kita ngajak dua orang yang mengambil paket Rp1.300.000, bonusnya Rp600.000.000. Kalau empat orang, Rp1.200.000.000. Bapak-Ibu keluarkan Rp1.300.000, kembali Rp1.200.000.000, kembali Rp1.200.000.000, empat orang. Kalau enam orang, berapa Bapak-Ibu? Rp1.800.000.000, sudah lebih dan bisa disebutnya gratis, bahkan ada lebihnya. Nah, kayak gitu Bapak-Ibu. Simple, sederhana, dan ini kita hanya tidak perlu harus yang kiri-kanan seimbang. Kita perusahaan direct selling, Bapak-Ibu. Jadi, KK Indonesia adalah perusahaan direct selling, di mana dari perusahaan super green food di Taiwan, langsung ke KK, langsung ke kita. Nah, itu disebutnya direct selling. Dari Niwana di Jepang, langsung ke KK, langsung ke kita. Tidak melalui agen-agen. Nah, kalau biasanya kan perusahaan itu dari pabrik, di luar negeri, masuk ke Indonesia, distributor Indonesia, lalu ke distributor daerah, distributor daerah ke distributor kota, distributor kota nanti ke grosir, nanti grosir baru ke pengecer, dan sebagainya baru ke tangan kita. Jadi, banyak tangan. Dan semua tangan ini, semua bagian unsur ini mengambil keuntungan. Jadi, harganya pun berlipatnya luar biasa. Belum lagi iklan. Sedangkan KK tidak pernah ada iklan. Kan, teman-teman tidak pernah lihat ada super green food di iklan di TV, kan? Ataupun Niwana ada di iklan TV, kan? Bapak-Ibu tidak ada. Jadi, ini apa yang kita pakai, yang kita rasakan, kita promosikan. Nah, itulah perusahaan memberikan bagi hasil kepada Bapak-Ibu. Seperti ini, komisinya. Simpel, Bapak-Ibu. Jadi, perusahaan kita adalah perusahaan direct selling yang langsung direct ke kita dari pabrik melalui KK. Begitu, Pak Jarot, saya sampaikan sistemnya. Dan sudah menjadi anggota APLI. Dan produknya semuanya ada BP POM-nya dan sertifikat halal. Karena sudah 20 tahun. Malah sudah ulang tahun kemarin, 25 tahun di Indonesia. Yang baru launching aja, awal Januari adalah Milkrom. Itu baru launching. Itu pun butuh waktu 2 tahun untuk sampai keluar BP POM-nya. Sebelum keluar BP POM-nya, tidak dijual. Karena memang mengikuti peraturan. Saya lihat beberapa teman saya menjual beberapa suplemen yang diimpor dari Malaysia dan belum ada BP POM. Belum ada kantornya di Indonesia. Belum ada izin APLI-nya. Jadi itu sebenarnya liar, walaupun barangnya bagus. Tapi KK, semuanya BP POM, semuanya sertifikat halal. Ijin APLI ada. Kantornya ada di 45 kota di Indonesia. Sebagai penutup, saya minta Dr. Olive Indri untuk memberikan pesan penutup buat kita. Silakan, Bu Dokter. Baik, terima kasih Pak Jaro untuk kesempatan yang diberikan. Baik, Bapak, Ibu, sahabat, sehat semuanya. Senang sekali bisa berbagi pada malam hari ini. Mungkin kata penutup dari saya adalah, jangan lupa lifestyle, pola hidup yang tepat dan nutrisi yang tepat itu akan menjamin kesehatan Anda. Bagaimana nutrisi yang tepat? Itu tentunya dengan proses pembuatan yang tepat. Apabila memungkinkan raw food, tapi mungkin tidak bisa semua ya. Nanti kita makan telur mentah repot juga. Tapi sebisa mungkin ya, kita makan makanan yang raw food, dan suplemen yang tepat, multi-antioksidan yang tepat juga tentunya. Jangan lupa untuk istirahat yang cukup, dan olahraga yang rutin. Terima kasih Pak Jarod, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Yos. Thank you Dr. Alif, thank you very much. Oke, terima kasih Dr. Alif, terima kasih Pak Jos. Saya stop rekamannya, tapi Zoom-nya tetap jalan. Jadi acara seminarnya sudah selesai. Terima kasih Pak Jos.